God So King Bell membawa kekuatan suci yang menakutkan, dan berisi kekuatan suci dari roh primordial, serta aura pembunuhan yang ganas. Itu menyapu istana tempat Su Fang berkultivasi, dan bahkan susunannya tidak dapat menghentikannya. Engah! Pertama, klon yang telah bergabung dengan jalan surgawi dunia caotik langsung hancur, dan roh yang miliknya juga runtuh. Kemudian, klon yang menyempurnakan pil kutub sejati yin yang gagal, dan energi kekacauan hampir menghancurkan kuali dewa. Klon Su Fang, yang mengendalikan kuali dewa, diinterupsi secara paksa. Dia terhuyung, dan ki serta darahnya mengalir mundur. Dia memuntahkan darah di tempat dan mengalami luka serius. Tubuh aslinya dan klon lainnya juga terluka parah. Astaga! Astaga! Tubuh aslinya dan semua klonnya muncul di aula utama. Bayangan roh primordial Hanzi turun lagi, dan dia berteriak dengan dominan, Su Fang, semua orang berkultivasi dengan keras, tetapi kamu tidak ingin meningkat. Saya pasti akan melapor kepada atasan dan menghukum kamu dengan berat. Saya tahu saya salah. Tuan Hanzi, tolong beri saya kesempatan lagi. Di bawah kekuatan ilahi Hanzi, tubuh asli Su Fang mengertakkan gigi dan membungkuk dengan tangan gemetar. Klon lainnya semua melihat bayangan roh primordial Hanzi. Salah satu klon diam-diam mengaktifkan Divine Sky Flying Wall untuk menyalin seluruh proses. Hanzi adalah Raja Dewa. Slip diok biasa dan senjata dewa dengan kemampuan merekam gambar tidak dapat merekam gambarnya sama sekali. Mereka akan menghilang dengan cepat dan otomatis setelahnya. Tembok permainan langit ilahi berbeda. Itu adalah harta karun yang lahir dari kekacauan sebelum dunia diciptakan. Meski hanya berada di puncak kelas tertinggi, kemampuannya sangat aneh. Ia bahkan bisa meniru kekuatan ilahi dari jalan surgawi. Belum lagi Raja Dewa, selama budidaya Su Fang cukup tinggi, dia bahkan bisa meniru setiap gerakan Yang Mulia Kaisar. Saat ini, dia meniru setiap gerakan Hanzi untuk serangan baliknya. Huff, kamu berani menyinggung klan Luo. Tunggu saja sampai diusir dari Yuan Tiamong. Hati-hati jangan sampai kehilangan nyawamu. Bayangan roh primordial Hanzi tersenyum dingin, menunjukkan rasa jijik dan bangga, lalu menghilang ke dalam kehampaan. Apakah menurutmu aku, Su Fang, adalah orang lemah yang bisa kamu gertak? Hanzi, aku akan membuatmu bangga selama beberapa hari. Setelah ujian 10 ribu tahun, aku akan membuatmu membayar 10 kali lipat harganya. Su Fang mencibir dengan dominan. Dimanakah sikap patuh dan budak sebelumnya? Setelah Seng Uji pergi, Su Fang terus menerus waspada terhadap tanaman dingin. Mereka sudah menderita kerugian besar sebelumnya, jadi bagaimana mungkin mereka tidak bersiap? Di permukaan, luka Su Fang lebih serius daripada yang terakhir kali, tetapi dengan kemampuan pemulihannya, itu bukan apa-apa. Dia tidak bermaksud mencari Kaisar Sang Kiyu atau Kaisar Wei Dao untuk mendukungnya. Kemungkinan terburuknya, dia hanya akan menegur Hanzi. Karena dia ingin membalas dendam, dia harus mengembalikannya 10 kali lipat. Dia harus membuat Hanzi membayar harga yang pantas. Sekali lagi, Su Fang memasuki ruang arai di bagian dalam istana. Setelah melakukan beberapa pengaturan, dia terus memulihkan diri dan berkultivasi. Di saat yang sama, dia juga terus menyempurnakan pil. Sekitar 3.000 tahun telah berlalu di ruang formasi, yang setara dengan 300 tahun di luar. Di ruang alkimia. Membelanjakan. Su Fang menyedot bola embun spiritual ke dalam kuali dewa. Dengan suara mendesing, aroma putih muncul dari dalam kuali ilahi. Meraih udara, pil berwarna putih keabu-abuan ditembakan dari dalam kuali dewa dan ditangkap oleh Su Fang. Pil kutub sejati Yin Yang, dan itu adalah pil kutub sejati Yin Yang bermutu tinggi. Ini benar-benar tidak mudah. Setelah bertahun-tahun melakukan penyempurnaan berulang kali dan kegagalan yang tak terhitung jumlahnya, saya akhirnya meningkatkan kualitas pil kutub sejati Yin Yang ke tingkat tinggi. Su Fang sangat gembira. Wajahnya penuh senyuman. Dia dengan hati-hati mengukur pil kutub sejati Yin Yang. Itu berbeda dari pil kutub sejati. Pil kutub sejati berwarna putih susu, tetapi pil kutub sejati Yin Yang yang dimurnikan Su Fang berwarna putih keabu-abuan. Itu tampak seperti pil yang telah disimpan selama bertahun-tahun dan telah kehilangan khasiat obatnya. Namun, pil ini ditutupi dengan jejak dao surgawi yang halus dan misterius dari dalam keluar. Itu memancarkan aura langit dan bumi dan sebenarnya agak mirip dengan aura pil Sein Penciptaan. Namun, pasti ada kesenjangan besar antara pil itu dan pil Sein Penciptaan. Mari kita uji kekuatan obatnya. Su Fang menelan pil kutub sejati Yin Yang. Dalam sekejap. Sebelum pil masuk ke perutnya, pil itu langsung meleleh dan dengan cepat menyatu ke dalam daging, tulang, meridian, dan istana dao miliknya. Setelah beberapa napas, kekuatan obat meledak di tubuhnya. Kekuatan Yin Dan yang serta kekuatan pengobatan lainnya menyatu untuk membentuk kekuatan penciptaan. Itu dengan gila-gilaan menyapu tubuhnya, menyebabkan kidarah dan energinya mendidih seolah-olah terbakar. Seluruh tubuh dewa dan istana dao bergetar. Pohon dunia menyerap kekuatan obat, menyebabkan kekuatan dunia Yin Dan yang meningkat pesat. Di antara kekuatan obat, ada juga api roh primordial yang menyapu. Bukaan ilahi miliknya juga bergetar hebat, menyebabkan roh yang miliknya mulai berkultivasi sendiri. Saat tubuhnya sudah tenang. Su Fang terkejut saat mengetahui bahwa pil bermutu tinggi ini telah sedikit meningkatkan kekuatannya. Meski tidak begitu jelas, efeknya setidaknya setara dengan 3 tahun budidaya. Dengan budidaya Su Fang saat ini, pil bermutu tinggi sebenarnya bisa memberikan efek seperti itu. Bahkan pil tingkat tertinggi pun sedikit lebih rendah. Meskipun pil kutub sejati Yin yang luar biasa, pil itu tidak dianggap sebagai pil kelas atas. Namun, Su Fang telah menggabungkan kekuatan Yin Dan yang, dan juga membuat sedikit penyesuaian pada formula pil, menyebabkan pil kutub sejati Yin yang menjadi sangat luar biasa. Perbedaan antara pil kutub sejati Yin Yang dan pil kutub sejati adalah pada saat yang sama, pil ini juga merupakan hal yang paling kuat dari pil kutub sejati Yin. Yang. Itu bisa mengubah esensi ilahi seseorang menjadi kekuatan Yin Dan Yang, menyebabkan kekuatan dewa menjadi lebih murni dan lebih dalam. Pil kutub sejati Yin yang sangat membantu budidaya dewa di bawah alam integrasi Dao. Pil ini juga memiliki efek tertentu pada budidaya ahli alam integrasi Dao ke atas. Namun, budidaya ahli alam integrasi Dao tahap akhir yang kuat lebih fokus pada pemahaman dan pengendalian Dao surgawi. Efek kekuatan eksternal bersifat sekunder. Oleh karena itu, pil kutub sejati Yin yang tidak terlalu menarik bagi mereka. Ini sangat berguna untuk budidaya goblin besar. Para dewa di bawah saya juga membutuhkan pil kutub sejati Yin yang untuk budidaya mereka. Saya dapat membina para alkemis dan menghasilkan pil kutub sejati Yin yang dalam jumlah besar. Namun, fokus utama Su Fang sekarang adalah mendapatkan poin. Dengan poin, dia bisa menukar lebih banyak hal baik untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat dan menyingkat yang meridian. Su Fang mulai berkonsentrasi untuk menyempurnakan pil kutub sejati Yin Yang. Pada saat yang sama, dia mencoba untuk terus meningkatkan kualitas pil kutub sejati Yin Yang. Di bagian terdalam alam surgawi, sesosok tubuh berdiri di udara dengan tangan di belakang punggung. Itu adalah Hansi, salah satu dari tiga maha guru dojo alam bumi. Matanya berkedip saat setiap gerakan Su Fang di dojo muncul. Memurnikan pil. Hansi tercengang saat melihat Su Fang memurnikan pil. Lalu, dia mencibir dengan jijik. Sepertinya kamu berencana untuk mengandalkan pil pemurnian untuk mendapatkan poin. Jika kamu tidak dapat menyelesaikan tugas dasar pagoda sepuluh ribu mantra dalam sepuluh ribu tahun, kamu tidak akan dapat mempertahankan statusmu sebagai jenius alam bumi. Bahkan jika kamu bisa menyempurnakan pil sein penciptaan. Dia terus menonton. Su Fang meninggalkan avatar yang melayang di udara untuk bergabung dengan dao surgawi dari dunia elemental dan memahami dao surgawi. Tubuh aslinya tertinggal di ruang susunan sebuah ruangan. Melihat vitalitas tubuh asli Su Fang sangat kosong dan auranya lemah, jelas bahwa dia telah terluka parah oleh God So King Bell. Akan sulit baginya untuk pulih. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika kamu menggunakan sisa waktu untuk pulih, kamu tidak akan dapat mencapai kondisi puncakmu, apalagi menyelesaikan tugas pagoda sepuluh ribu mantra. Satu-satunya hasil adalah kamu akan menjadi diusir dari dojo alam bumi. Hansi tersenyum dingin. Kemudian, dia membentuk segel dan telapak tangannya mekar dengan suan guang, memadatkan bayangan roh primordial Luo Singtian. Luo Singtian sedikit tidak sabar. Tuan Hansi, bagaimana kabarnya? Tuan Muda Singtian, jangan khawatir. Saya telah menangani semuanya dengan benar. Su Fang pasti tidak akan memiliki kekuatan untuk lulus ujian pagoda sepuluh ribu mantra. Itu bagus. Saat Su Fang diusir dari dojo alam bumi, saya pasti akan berterima kasih. Saya sekarang berada di Divinity Arena dan akan segera bersaing dengan yang lain. Aku tidak akan berbicara banyak denganmu. Perhatikan Su Fang. Anda tidak boleh gegabuh. Serahkan semuanya padaku. Su Fang tidak akan bisa membuat gelombang besar apapun. Tuan Muda Singtian, jangan khawatir. Setelah mengakhiri komunikasi dengan Luo Singtian, Hansi akan dengan hati-hati merasakan Su Fang setiap seratus tahun. Hasilnya seperti yang dia harapkan. Meskipun Su Fang terus pulih, kecepatannya sangat lambat. Kalau terus begini, mustahil baginya untuk pulih sepenuhnya sebelum ujian kecil sepuluh ribu tahun. Juga tidak mungkin baginya untuk melewati lantai 22 pagoda sepuluh ribu mantra dan menyelesaikan tugas paling dasar. Hansi tidak akan pernah menyangka bahwa pemandangan yang dilihatnya benar-benar berbeda dari kenyataan. Ternyata di ruangan lain, Su Fang mengaktifkan rune teknik penyusutan kehidupan, menyembunyikan seluruh tubuhnya dan sekitarnya. Bahkan dewa utama seperti Hansi tidak dapat melihat petunjuk apapun. Apa yang dilihat Hansi adalah keadaan Su Fang ketika dia terluka ditiru oleh dinding proyeksi langit ilahi, dan kemudian diproyeksikan ke dalam ruangan melalui kekuatan ilahi dari dinding proyeksi langit ilahi. Pada saat yang sama, Su Fang bekerja sama dengan kemampuan ramalan solusi misterius surga untuk mengganggu misteri surga dan menutupi ruangan dengan kekuatan ilahi, menipu Indra Hansi. Itu juga karena Hansi ceroboh. Dia adalah dewa utama yang tinggi dan perkasa, sementara Su Fang hanyalah yang mulia surga ke-9. Dia tidak pernah mengira Su Fang akan memiliki kemampuan yang menantang surga. Jika dia memeriksanya sendiri, dia mungkin bisa melihat kekurangannya. 3000 tahun berlalu dalam sekejap mata. Selama periode ini, klon Su Fang pergi ke Ola Alpa beberapa kali untuk menukar pil kutub sejati yin yang dengan poin, dan kemudian membeli sejumlah besar bahan alkimia. Ini berulang beberapa kali, seperti bola salju yang menggelinding, sejumlah besar pil kutub sejati yin yang dimurnikan. Kekuatan obat luar biasa dari pil kutub sejati yin yang setara dengan poin yang ditukar dengan pil tingkat tertinggi biasa di Ola Alpa. 3000 tahun. Di ruang formasi yang diciptakan oleh kekuatan waktu, 30.000 tahun telah berlalu. Terlepas dari pembelian material dan pengeluaran batu ilahi yang diperlukan untuk mempertahankan pembentukan kekuatan waktu, selain ramuan kutub sejati yin yang yang telah diberikan kepada Xuan Lingzi dan yang lainnya, poin prestasi Su Fang telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Mencengangkan 200 ribu melalui pemurnian yin yang trupol eliksir. Su Fang setara dengan mengentaskan kemiskinan sepenuhnya. Bahkan jika dia tidak bisa dianggap sebagai orang kaya baru, dia memiliki kekayaan yang kecil. Pada hari ini, 2232. Yuan Tiamong mengadakan ujian kecil setiap 10.000 tahun, dan separuh waktunya telah berlalu. Agar tidak diturunkan pangkatnya, menyelesaikan misi dasar, dan mendapatkan lebih banyak poin untuk menjadi terkenal di Yuan Tiamong, banyak orang jenius yang memberikan segalanya. Berita mengejutkan terus menyebar hingga menimbulkan gelombang keributan. Pertama, Yiloyang berhasil menerobos ke puncak surga kesembilan alam dewa tertinggi dan melangkah ke alam integrasi Dao. Terlebih lagi, ketika dia berada di alam integrasi Dao, Avatar Dao Surgawi yang dia bentuk melepaskan kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Ini sebenarnya menekan kekuatan matahari ilahi di Yuan Tiamong lebih dari satu tingkat. Avatar Dao Surgawi Yiloyang baru saja terbentuk, dan sudah memiliki kekuatan sebesar itu. Betapa mengejutkannya jika dinaikkan ke level Tuan Domain atau bahkan dewa-dewa. Orang-orang menyimpulkan bahwa Yiloyang pasti bisa masuk 10 besar dalam ujian kecil dan memasuki Dojo Surgawi. Kill 11. Penampilan Luo Xing Tian juga sangat mengejutkan. Dia menyapu Divine Battle Arena di Yuan Tiamong, yang khusus digunakan untuk pertarungan perjudian. Hampir tidak ada orang yang bisa menandinginya. Dia tidak hanya menjadi terkenal, tetapi dia juga memenangkan banyak poin, dan kekayaannya meroket. Adapun Dojo Surgawi lainnya, penampilan mereka juga sangat mengejutkan. Qi Mian, Xuanzin, Xifeng, Tian Bao, Qian Gang, Geng Zhao, dan para jenius lainnya melewati pagoda 10.000 mantra satu demi satu. Meskipun mereka tidak terlalu mengejutkan seperti Dewi Luo dan Di Yuan, mereka masih dihormati oleh banyak orang jenius. Di Yuan terdiam, dikatakan bahwa dia berada dalam pengasingan untuk memahami kekuatan ilahi tertinggi. Qi Bingian, yang berada di peringkat belakang Dewi Luo dalam ujian, juga bersinar terang. Dia mengikuti kehidupan abadi kelautan bintang Tian Lan untuk menekan ras iblis. Dia dikepung oleh lebih dari 10 ahli ras iblis yang kekuatannya sebanding dengan Tuan Domain, tetapi dia berhasil keluar dari pengepungan dan bahkan melukai para seorang ahli ras iblis. Ketika berita itu menyebar kembali ke Yuan Tiamong, langsung menimbulkan keributan besar. Ketenaran Qi Bingian bahkan melampaui Dewi Luo dan mengejar di Yuan. Namun, kurang dari 100 tahun kemudian, ada kabar bahwa Dewi Luo telah berkultivasi di surga Gua Bodi di alam mistik Yuan Tiamong selama 2000 tahun. Setelah keluar dari pengasingan, dia menerima misi di Aula Poros Surgawi dan masuk ke alam besar yang dikelilingi oleh makhluk kuat yang telah dibangkitkan. Dia membunuh Big Goblin yang telah bangkit yang kekuatannya telah mencapai surga ke-8 tahap integrasi Dao dan menyelamatkan banyak pembudidaya di alam besar itu. Berita ini mengejutkan para petinggi Yuan Tiamong. Kinerja dari begitu banyak orang jenius begitu mempesona. Orang-orang terkejut saat mengetahui bahwa Su Fang tampaknya telah benar-benar menghilang dari Yuan Tiamong. Belum lagi menerima misi, dia bahkan tidak pergi ke pagoda 10 ribu mantra sekalipun. Orang-orang berspekulasi satu demi satu bahwa Su Fang telah dihukum dengan diturunkan ke ritus Dao alam bumi. Dao hartnya telah rusak dan dia benar-benar tenggelam dalam kebejatan. Mengenai penampilan Su Fang, beberapa orang merasa kasihan, ada yang marah, dan ada yang sangat senang. Terutama Luo Xing Tian. Tentu saja, dia mengetahui cerita di dalamnya dan menyimpulkan bahwa Su Fang bahkan tidak dapat menyelesaikan misi dasarnya. Dia pasti akan memenangkan 100 ribu poin kali ini. Tentu saja dia bangga dan bahagia. Pada hari ini, Suang Sin mengakhiri kultifasinya yang terpencil dan datang ke Divine Pivot Hall, siap menerima misi. Menerima misi adalah cara tercepat untuk mendapatkan poin prestasi. Karena ada kata, jasa, dalam poin prestasi, itu berarti seseorang harus melindungi umat manusia, membunuh klan iblis, goblin besar, dan menghidupkan kembali pembangkit tenaga listrik dengan imbalan poin prestasi. Begitu Suang Sin masuk ke aula samping tempat misi dikeluarkan, aula utama yang berisik tiba-tiba menjadi sunyi. Penampilan Suan Sin yang tak tertandingi, serta temperamennya yang dingin dan suci, menarik perhatian semua dewa. Dia adalah jenius dari klan kuno Phoenix Ilahi, Phoenix Suan Sin dari Ritus Dao Alam Surgawi. Jika aku bisa berbicara dengan wanita yang tiada taranya, aku akan mati tanpa penyesalan. Kudengar Phoenix Suan Sin dan Su Fang telah menjadi sahabat Dao. Sayang sekali, bunga segar tersangkut di kotoran sapi. Su Fang bukan apa-apa, dia sangat luar biasa selama ujian masuk, tapi sekarang dia telah menjadi bukan siapa-siapa. Bagaimana mungkin orang yang tidak berguna seperti itu layak mendapatkan Phoenix Suan Sin? Tidak hanya Phoenix Suan Sin, tapi bahkan Dewi Luo adalah pendamping Dao Su Fang. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan wanita akhir-akhir ini. Mereka semua menyukai orang tak berguna yang hidup dari wanita. Beberapa dewa diam-diam berkomunikasi dengan pikiran mereka, sementara yang lain berbisik dan mengejek Su Fang. Phoenix Suan Sin. Seorang jenius luar biasa berjubah hitam melangkah menuju Suan Sin. Itu adalah Chu Bingyan, jenius ritus Dao Alam Surgawi yang menjadi pusat perhatian baru-baru ini. Chu Bingyan, ada apa? Suan Sin menganggup dan bertanya. Meskipun keduanya berada di ritus Dao Alam Surgawi, mereka belum pernah berinteraksi satu sama lain sebelumnya. Namun, mereka tetap harus menunjukkan rasa hormat. Chu Bingyan bertanya, ada apa dengan Su Fang? Kenapa dia terus tenggelam? Su Fang baik-baik saja sekarang. Terima kasih atas perhatianmu, Saudara Chu. Suan Sin mengungkapkan senyuman. Semua orang mengejek Su Fang, tapi Chu Bingyan datang untuk menunjukkan kepeduliannya pada Su Fang. Ini membuatnya memiliki kesan yang lebih baik terhadap Chu Bingyan. Dia sering menghubungi Su Fang dan memahami situasi Su Fang. Tentu saja, dia tidak mengkhawatirkan apapun. Chu Bingyan berkata, itu bagus. Ini hanya kemunduran kecil, pasti tidak akan mampu menekan Su Fang. Pada saat ini, suara penuh ejekan datang dari luar aulah samping. Mengapa aku mendengar bahwa sejak Su Fang bertaruh dengan Luo Singtian, dia tidak berani menunjukkan dirinya lagi. Orang tak berguna seperti ini yang naik dari dunia luar hanya tahu cara bermain ke galeri. Seorang pria masuk dari luar aulah. Itu adalah Duan Mu Renji, yang telah bersilangan pedang dengan Chu Bingyan selama tes masuk. Mata Suan Sin meledak karena kedinginan. Duan Mu Renji, jika bukan karena Su Fang yang dihukum, bagaimana kamu bisa memenuhi syarat untuk memasuki dojo alam surgawi? Chu Bingyan berkata dengan tegas, pencapaianmu saat ini hanya karena kelanduanmu. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengejek Su Fang? Duan Mu Renji tersenyum santai dan berkata, Phoenix Suan Sin, Luo Singtian dan Su Fang bertaruh. Mengapa kita tidak bertaruh juga? Jika Su Fang kalah dari Luo Singtian, maka Anda akan berkultivasi ganda dengan saya selama sepuluh ribu tahun. Jika Su Fang menang, maka saya akan langsung bersujud padanya. Bagaimana dengan itu? Gambar Ice Phoenix muncul dari tubuh Dewa Suan Sin. Kekuatan ilahi yang dapat membekukan langit dan bumi menyelimuti aulah utama. Aulah istana yang besar dengan cepat tertutup lapisan es. Duan Mu Renji terkekeh, tidak apa-apa jika kamu tidak berani bertaruh. Kenapa kamu begitu marah? Aku tahu aku tidak bisa mengalahkanmu, jadi aku tidak akan berselisih paham denganmu. Haha, Su Fang hanya tahu bagaimana mengandalkan wanita. Saat ini, weng. Getaran yang aneh menyebabkan semua orang merasa bahwa mereka telah kehilangan koneksi dengan Dao Surgawi. Kemudian, semuanya kembali normal. Sementara semua orang masih merasa terkejut, tanda dari beberapa orang jenius tiba-tiba mulai bergetar satu demi satu. Salah satu orang jenius mengeluarkan tokennya dan melihatnya. Kemudian, dia berseru, pertanda Surgawi telah muncul di Yuan Tiamong. Yuan Tiamong adalah alam semesta yang diciptakan oleh upaya bersama dari yang mulia penguasa. Jika pertanda Surgawi muncul, itu mungkin disebabkan oleh kelahiran harta berharga atau karena seseorang yang mengembangkan kemampuan ilahi tertinggi yang menyebabkan pertanda Surgawi. Kemungkinan skenario pertama jelas sangat kecil. Itu pasti karena seseorang yang mengolah dan menyebabkan pertanda Surgawi. Selain itu, kemungkinan besar itu adalah yang mulia penguasa. Banyak orang jenius mengaktifkan token mereka dan meninggalkan Dube Hall, muncul di Yuan Tiamong. Suan Xin, Chu Bingyan, dan Duan Murenji juga meninggalkan Dube Hall. Mereka bertiga semuanya jenius dari arena budidaya alam surga. Setelah meninggalkan Dube Hall, mereka secara otomatis kembali ke arena budidaya masing-masing di alam surga. Begitu mereka muncul di arena budidaya masing-masing, mereka segera merasakan aura Surgawi yang menakutkan menyelimuti Yuan Tiamong. Di titik tertinggi di langit, kuba istana tak terbatas terlihat. Galaksi luas itu sebenarnya berputar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, membentuk pusaran besar. Ini memberi orang perasaan bahwa seluruh Yuan Tiamong sedang diaduk-aduk. Fluktuasi energi antara langit dan bumi menjadi tidak normal. Bahkan hukum Surgawi Daudi Yuan Tiamong menjadi aktif secara tidak normal. Namun, keadaannya tidak kacau. Di pusaran galaksi, awan kesusahan mulai muncul. Langit dan bumi langsung menjadi gelap. Aura alam langit dan bumi tiba-tiba menjadi berat dan menindas. Hampir mencekik. Seseorang sedang mengalami kesengsaraan. Kesengsaraan besar meliputi seluruh Yuan Tiamong. Mungkinkah master alam dewa tertinggi sedang maju ke alam yang mulia berdaulat? Tidak, kesengsaraan Surgawi untuk maju ke alam yang mulia berdaulat jauh lebih menakutkan daripada yang ini. Namun, itu tidak dapat mencakup area seluas itu. Dewa yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan fenomena pertanda Surgawi ini, dan mereka semua sangat terkejut. Yang mulia penguasa juga khawatir. Mereka memisahkan roh primordial mereka untuk memeriksa pertanda Surgawi. Kekuatan kesengsaraan Surgawi setara dengan kekuatan dewa sejati alam integrasi Dao Surga pertama. Mungkinkah seseorang sedang maju ke alam integrasi Dao? Untuk maju ke alam integrasi Dao, pertama-tama seseorang harus berintegrasi dengan Dao Surgawi, kemudian menjalani kesengsaraan Surgawi untuk membersihkan sumsumnya. Mungkinkah seorang jenius sedang menjalani kesengsaraan Surgawi setelah berintegrasi dengan Dao? Itu bukan di Yuan. Sebelum di Yuan memasuki Yuan Tiamong, dia sudah terintegrasi dengan Dao. Kemudian, dia menetap selama seribu tahun. Tidak lama setelah memasuki Yuan Tiamong, dia menjalani kesengsaraan Surgawi untuk membersihkan sumsumnya. Ketika dia berintegrasi dengan Dao, dia menyebabkan sebuah fenomena. Bahkan gunung Surgawi pun muncul. Namun, ketika dia menjalani kesengsaraan Surgawi untuk membersihkan sumsum dan tubuh dewa, tidak ada yang terjadi. Pertanda Surgawi yang begitu mengejutkan membuat bingung yang mulia penguasa. Mereka memproyeksikan kekuatan penginderaan mereka untuk menemukan sumber kesengsaraan Surgawi. Di arena budidaya alam bumi, penguasa dari tiga penguasa muncul bersama dan memandang ke benua besar yang sunyi. Sesosok naik ke langit, dia kemudian berdiri dengan tangan di belakang punggung dan menatap ke langit. Dia seperti raja langit dan bumi. Aura yang sangat mendominasi muncul darinya. Su Fang. Orang yang menyebabkan pertanda Surgawi sebenarnya adalah Su Fang. Bukankah dia terluka parah? Selain memurnikan pil, dia sudah pulih selama ini. Kepala Han Zi berdengung. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Bocah ini berani menipuku. Dia benar-benar pantas mati. Han Zi menyadari. Dia segera merasa sangat marah dan terhina karena ditipu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terbang. Dia sebenarnya berencana mengganggu Su Fang ketika Su Fang sedang menjalani kesengsaraan Surgawi. Kembali. Teriakan dingin terdengar dari kehampaan. Itu meledak di benak Han Zi. Kemudian, aura ilahi Surgawi Dao tersapu. Overgot seperti ayam yang lemah saat ini. Dia langsung disapu kembali ke tempat asalnya tanpa ada perlawanan. Han Zi ketakutan dan kaget. Bagaimana mungkin keributan sebesar itu tidak menarik perhatian yang mulia penguasa. Saya memang sedikit impulsif. Untungnya, saya tidak langsung menyerang. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Gemuruh. Awan kesengsaraan Surgawi yang telah lama terbentuk berjatuhan dan mendidih. Guntur merobek awan kesengsaraan Surgawi dan dengan cepat bergegas menuju Su Fang. Dalam sekejap, itu turun ke kepala Su Fang. Terlalu lemah. 2233. Su Fang dengan mudah menghancurkan kesengsaraan Surgawi pertama, dan dia bahkan tidak perlu membuat segel. Banyak ahli yang menyaksikan adegan ini semuanya terkejut. Namun, Kaisar tidak terlalu memperhatikannya. Bagaimanapun, Su Fang telah mencapai alam integrasi Dao. Kesengsaraan Surgawi yang dia hadapi sekarang hanya terjadi di surga pertama alam integrasi Dao. Itu sama sekali tidak menimbulkan ancaman baginya. Yang mengejutkan para Kaisar adalah mengapa kesengsaraan Surgawi yang dialami Su Fang telah menarik pertanda Surgawi yang begitu mengejutkan. Bahkan terobosan dewa-dewa ke alam Kaisar tidak akan menimbulkan keributan sebesar itu. Setelah menghancurkan kesengsaraan Surgawi pertama, Su Fang menggunakan kekuatan sucinya untuk menyerap petir kesusahan yang hancur dan api kesusahan ke dalam istana Dao langit dan bumi. Dia tidak hanya ingin menggunakan kekuatan kesengsaraan untuk memurnikan tubuh dewanya seperti artefak dewa, tetapi yang lebih penting, dia ingin memandu kekuatan kesengsaraan ke dalam istana Dao langit dan bumi untuk mengolah pohon dunia dan menggabungkan pagoda 6 Jalan Suanhuang dengan artefak dewa pagoda. Dengan beberapa suara mendesis, Jubah Tau Su Fang menjadi abu oleh kekuatan kesengsaraan yang mengerikan. Dia menyegel armor naga leluhur dan membiarkan kekuatan kesengsaraan meresap ke dalam tubuhnya untuk menyempurnakannya. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh kilat dan guntur. Kulitnya terbakar oleh api petir, dan terdapat lubang di mana-mana. Dia tampak berdarah, sungguh pemandangan yang mengejutkan. Dia melepaskan kekuatan Yin dan Yang untuk menyatu dengan kekuatan kesengsaraan yang telah ternoda oleh darahnya. Kemudian, dia menggunakan kekuatan kesengsaraan untuk memurnikan tubuhnya. Dia menyedot bagian lainnya ke dalam istana daulangit dan bumi dan membiarkan pohon dunia menyerap sebagian. Sisanya dipandu ke pagoda 6 Jalan Suanhuang dan artefak dewa pagoda dengan pikirannya. Pagoda 6 Jalan Suanhuang, Artefak Dewa Pagoda Di antara harta karun yang paling dipedulikan Su Fang, orang Suci Yuan campuran menduduki peringkat pertama. Yang lainnya adalah pagoda 6 Jalan Suanhuang. Bahkan bendera bintang yang menyembunyikan surga, artefak semi ilahi, tidak bisa dibandingkan dengannya. Kemudian, Mo Tiamong menyempurnakan artefak dewa kelahiran untuknya. Itu juga merupakan harta karun berbentuk pagoda, dan dia menyimpannya di dunia batinnya selama bertahun-tahun untuk memeliharanya. Dia telah lama berencana untuk menggabungkan kedua harta karun itu menjadi artefak ilahi kelahiran. Kali ini, dia bisa memanfaatkan kemajuannya untuk menggabungkan dua harta karun menjadi satu. Ledakan Dua harta ajaib yang telah diaktifkan oleh Su Fang ke dalam kondisi kelahirannya sekarang dihantam dengan hebat oleh kekuatan kesengsaraan surgawi. Kedua harta ajaib itu bergetar hebat dan mengeluarkan suara retak. Retakan halus muncul di pagoda Suanhuang siks patas pagoda. Hal yang sama juga berlaku untuk artefak dewa pagoda. Namun, itu terlihat sedikit lebih baik daripada pagoda 6 Jalan Suanhuang. Su Fang tidak peduli tentang apapun. Dia ingin menggunakan kekuatan kesengsaraan surgawi untuk membersihkan kedua harta itu dan kemudian menggabungkannya menjadi satu. Selama formasi di dalamnya tidak runtuh, semuanya akan berada di bawah kendali Su Fang. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Kesengsaraan surgawi yang kedua datang satu demi satu, dan bahkan lebih mengerikan daripada yang pertama. Namun, kesengsaraan surgawi kedua jelas berbeda dengan kesengsaraan surgawi pertama. Itu juga berbeda dengan kesengsaraan surgawi yang harus dilalui oleh dewa-dewa lain. Eh! Kaisar Master yang memperhatikan kesengsaraan Su Fang berteriak kaget. Mereka sudah melihat beberapa petunjuk. Meskipun momentum kesengsaraan surgawi kedua sangat mencengangkan, namun kehendak jalan surgawi yang terkandung di dalamnya agak aneh. Ketika dewa-dewa lain melewati kesengsaraan mereka, kehendak jalan surgawi mengandung keinginan kehancuran, yang mencegah para dewa menjadi lebih kuat. Jika mereka tidak dapat menghilangkan kesengsaraan surgawi, mereka akan dilenyapkan olehnya. Namun, kesengsaraan surgawi kedua yang ditarik Su Fang mengandung kehendak jalan surgawi. Itu semacam ujian dan penempaan. Meskipun kekuatannya jauh lebih kuat dibandingkan dewa lain dengan level yang sama, ia tidak mengandung jejak niat membunuh atau niat merusak. Jika bukan karena kekuatan Kaisar Master yang kuat dan persepsi jalan surgawi yang sangat sensitif, serta fakta bahwa Yuan Tiamong diciptakan oleh mereka dan mereka dapat dengan jelas merasakan kehendak jalan surgawi di Yuan Tiamong, akan sulit bagi mereka untuk melihat petunjuk apapun. Beberapa Kaisar Master samar-samar ingat bahwa Su Fang tampaknya telah menyebabkan beberapa perubahan aneh ketika dia bergabung dengan jalan surgawi. Namun, mereka tidak dapat mengingat apa sebenarnya itu. Ingatan itu telah terhapus oleh suatu kekuatan misterius. Kaisar Master ini terkejut dan segera menyadari sesuatu. Ketakutan melonjak di hati mereka dan mereka berhenti menebak-nebak. Sama seperti sebelumnya, Su Fang masih belum membentuk segel apapun. Dia menggunakan kekuatan dunia yin yang untuk menghancurkan dua kesengsaraan surgawi. Kemudian, dia menggunakan kekuatan kesengsaraan surgawi untuk melemahkan tubuh dewa dan mengolah pohon dunia. Pagoda enam jalan Suanhuang dan artefak dewa pagoda juga hancur dan melebur dalam kekuatan kesengsaraan surgawi. Namun, mereka tidak runtuh, dan susunan di dalamnya juga masih utuh. Tut tut tut. Sembilan kesengsaraan surgawi datang satu demi satu. Ketika sampai pada kesengsaraan surgawi ke-6, Su Fang tidak punya pilihan selain membentuk segel dan menggunakan segel kaitian untuk menghancurkan kesengsaraan surgawi. Meski tidak semudah sebelumnya, namun juga tidak terlalu sulit. Kesengsaraan surgawi ke-7 menjadi lebih dahsyat. Langit dan bumi berguncang, matahari dan bulan meredup. Melihat pemandangan ini, Kaisar Master diam-diam takjub. Kesengsaraan surgawi ini bukan hanya kekuatan jalan surgawi, tetapi juga momentum umum dari jalan surgawi. Itu bisa menghancurkan semua rintangan. Kesengsaraan surgawi yang begitu menakutkan telah melampaui batas kekuatan kesengsaraan surgawi ketika para dewa biasa menerobos ke alam integrasi Dao. Itu berada pada level yang sama dengan serangan Master Realm integrasi Dao tingkat menengah. Dewa biasa tidak akan mampu menahannya. Ekspresi Su Fang juga menjadi serius. Dia mengaktifkan istana Dao langit dan bumi dan memproyeksikan kekuatan dunia yin yang ke dunia luar, dengan cepat membentuk alam semesta. Bum bum bum. Dunia Su Fang berguncang hebat di bawah serangan dahsyat kesengsaraan surgawi. Lapisan demi lapisan, itu runtuh. Akhirnya, kesengsaraan surgawi yang mengerikan teratasi, tetapi dunia Su Fang juga hancur. Su Fang terhuyung, dan auranya menjadi lemah. Setelah menstabilkan tubuhnya, dia sekali lagi menyerap petir surgawi dan api surgawi yang hancur ke dalam tubuhnya. Tubuh dewa Su Fang hancur, dan tubuh dewanya gemetar kesakitan. Namun, matanya masih tegas. Bagian dalam tubuhnya terus-menerus dirusak dan dihancurkan oleh kekuatan kesengsaraan surgawi. Itu terus-menerus diperbaiki, dilahirkan kembali, dan kemudian diubah. Di Istana Dao langit dan bumi, kekuatan kesengsaraan surgawi membombardir pohon dunia. Ia bergetar dan bergoyang, memancarkan cahaya terang dan vitalitas yang melimpah. Kiel 11 Di dahan, kuncup bunga dengan cepat terbentuk dan kemudian mekar dengan kekuatan kesengsaraan surgawi. Petir menyambar. Di bawah kekuatan kesengsaraan surgawi, pagoda Namjalan Suanhuang dan artefak dewa pagoda telah berubah dari material menjadi cair, lalu dari cair menjadi asap. Akhirnya, mereka sepenuhnya berubah menjadi keadaan ketiadaan yang misterius. Karena susunan di dalam artefak ilahi masih utuh, kedua artefak ilahi tersebut tidak menghilang. Menggabungkan Sufang melepaskan wasiatnya, dan pada saat yang sama, Rohki Dharma Ungu juga melepaskan kekuatan sucinya. Meminjam kekuatan kesengsaraan surgawi, pagoda Namjalan Suanhuang dan artefak dewa pagoda dengan cepat bergabung menjadi satu. Berikutnya adalah kesengsaraan ke-8. Sufang tidak punya pilihan selain melepaskan idola dao dharma surgawi miliknya. Sufang memisahkan tiga roh yang dan dengan cepat menggabungkannya ke dalam buah pohon idola dharma. Pertama, gelombang dahsyat, membawa kekuatan ilahi dao surgawi yang menyelimuti langit dan bumi, bertabrakan dengan gelombang kesengsaraan surgawi dan mengurangi momentumnya hingga setengahnya. Kemudian, nyala api yang mengerikan membubung ke langit. Nyala api mewarnai langit menjadi merah, dan matahari ilahi di langit meredup. Pada saat kekuatan elemen api dari idola dao dharma surgawi benar-benar habis, kekuatan kesengsaraan surgawi telah berkurang menjadi kurang dari sepertiga. Pada saat ini, buah dari pohon berhala dharma berubah menjadi dewa setinggi 30 kaki yang mengenakan baju besi perunggu. Dia memegang tombak panjang di tangannya dan menunggangi kuda perang. Dengan momentum yang tak terbendung, dia menembus langit dan menyerang ke depan. Kesengsaraan ke-8 telah dikalahkan sepenuhnya. Sisa kekuatan kesengsaraan surgawi digunakan oleh Sufang untuk mengolah tubuh dewa dan pohon dunia, dan untuk menggabungkan dua harta ajaib. Gemuruh Setelah persiapan yang lama, sembilan gelombang guntur yang dibentuk oleh kekuatan kesengsaraan surgawi turun dari langit. Pada saat ini, kekuatan kesengsaraan surgawi telah melampaui tahap tengah alam integrasi dao dan bahkan kekuatan penguasa area biasa. Itu telah mencapai surga ke-9 dari alam integrasi dao. Kesengsaraan terakhir sungguh mengerikan. Sufang kaget dan tidak berani gegabuh. Dia mengupas seberkas roh yang dan dengan cepat menggabungkannya dengan buah hitam dan putih di puncak pohon idola Dharma. Pola Yin yang hitam dan putih besar muncul. Kekuatan ilahi Yin Yang yang dapat membelah langit dan bumi dan menghancurkan segala sesuatu, dikombinasikan dengan kekuatan dunia di tubuh Sufang, tiba-tiba meletus. Ledakan, 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 itu seperti dua tau surgawi berbeda yang bertabrakan. Untungnya, dalam waktu singkat, sembilan kesengsaraan surgawi hancur. Pohon idola Dharma Sufang juga meredup dan diserap oleh kekuatan suci Sufang. Tepat ketika Sufang mengira semuanya sudah berakhir. Berdengung, berdengung, berdengung. Tepat ketika Sufang berpikir bahwa kesengsaraan surgawi telah berakhir, suara mendengung terdengar dari kehampaan. Dalam sekejap, langit dan bumi beresonansi, dan segala sesuatu beresonansi. Bayangan muncul di sekitar Sufang. Matahari, bulan, bintang, angin, hujan, guntur, kilat, gunung, sungai, dan fenomena alam langit dan bumi lainnya muncul di sekelilingnya, membentuk pemandangan langit dan bumi. Tidak hanya itu. Idola Dharma dari tiga maha guru di dojo alam bumi muncul tak terkendali dari tubuh mereka, gemetar saat menghadap Sufang, seolah-olah mereka sedang memujanya. Para jenius di alam bumi, dan bahkan semua dewa di Yuan Tiamong, tanpa sadar membungkuk dan menundukkan kepala mereka ke arah dojo alam bumi di bawah desakan kehendak Jalan Surgawi. Jalan Surgawi mengucapkan selamat, segala sesuatunya beresonansi, dan semua Tao memujanya. Jalan hebat yang dikembangkan Sufang sungguh luar biasa. Kaisar Master yang melihat pemandangan ini secara rahasia semuanya terkejut dan tidak percaya. Jalan hebat yang dikembangkan Sufang telah membentuk Jalan Surgawinya sendiri, beresonansi dengan Jalan Surgawi Yuan Tiamong. Prestasi masa depan anak ini, tidak terbatas. Suara gembira maha guru dari rakyat kekaisaran mencapai telinga semua kaisar guru. Langit dan bumi terus berubah, dan perubahan berikutnya terjadi kurang dari 10 juta tahun lagi. Tidak akan ada ruang baginya untuk tumbuh. Sayang sekali. Gunung Surgawi telah terbuka, dan anak laki-laki ini adalah satu-satunya yang bisa memasukinya. Masa depan klan manusia di tiga alam mungkin bisa dibalik olehnya. Kaisar Master diam-diam berkomunikasi satu sama lain dengan cara yang aneh. Beberapa orang penuh harapan pada Sufang, sementara yang lain menghela nafas dengan penyesalan. Masalah hari ini jangan disebarluaskan. Tutuplah. Kata maha guru dari rakyat kekaisaran dengan santai. Kekuatan tak kasat mata lahir di dunia Yuan Tiamong, dengan cepat menghapus masalah kemajuan Sufang dari ingatan semua dewa. Meskipun Kaisar Master masih menyimpan ingatan mereka, begitu mereka membicarakan masalah ini, ada kekuatan tak terlihat yang akan menghentikan mereka. Pada saat yang sama, hal itu akan diperhatikan oleh maha guru rakyat kekaisaran. 2234 Tidak lama setelah Sufang menghancurkan sembilan kesengsaraan surgawi, cahaya warna-warni keluar dari awan kesusahan yang tebal, membuatnya tampak sangat mempesona. Aura awan kesengsaraan yang bergulir bukan lagi aura kekuatan surgawi atau aura jahat yang menakutkan, melainkan aura kedamaian. Suara mendesing. Cahaya spiritual turun dari langit dan mendarat di tubuh Sufang. Sufang segera menarik kembali pertahanannya dan membuka tubuh dewa, lubang dewa, dan istana daul langit dan bumi. Dia membiarkan kekuatan baptisan kesengsaraan surgawi membersihkan seluruh tubuhnya. Semburan api kesengsaraan dengan cepat membakar tubuh Sufang. Kekuatan kenaikan meledak di tubuh Sufang dan menyapu tubuh dewanya. Pada saat ini, Sufang akhirnya bertransformasi dari alam yang mulia ke alam integrasi Dao. Tubuh ilahi, roh yang, dan istana daul langit dan bumi tampaknya telah hancur. Rasa sakit yang luar biasa membuat seluruh tubuh Sufang gemetar, tetapi hatinya dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Istana daul langit dan bumi juga berubah, termasuk dua harta ajaib kelahiran yang baru saja bergabung. Di bawah baptisan kuasa baptisan, mereka dengan cepat berubah dari keadaan ilusi ke keadaan fisik. Setelah sekitar 10 hari, kekuatan kenaikan akhirnya tenang. Istana daul langit dan bumi Sufang tiba-tiba meletus dengan aura yang menantang surga dan semburan api. Ketika apinya menghilang, Sufang, yang sepertinya terlahir kembali dari abu, sudah sangat berbeda dari sebelumnya. Luka di tubuhnya telah hilang, dan dia tampak penuh energi, memancarkan aura sakral, misterius, dan transcendent. Perubahan pada tubuhnya bahkan lebih mengejutkan. Tubuh ilahinya menjadi lebih sempurna, dan masing-masing mengandung vitalitas tak terbatas dan aura misterius dunia yinyang. Bukaan ilahinya juga jelas menjadi lebih luas, dan lautan kekuatan dharmanya menjadi lebih dalam. Roh yangnya menjadi lebih nyata, seolah-olah Sufang sedang duduk bersila di lautan kekuatan dharma. Ruang energi di tubuhnya yang dibentuk oleh pohon dunia, yang meridian, dan meridian telah menjadi lebih luas, sepuluh kali lipat dari alam yang mulia. Setelah diliputi oleh kesengsaraan surgawi dan dibaptis oleh kekuatan kekacauan, setiap daun pohon dunia memancarkan cahaya spiritual yang mempesona. Dia memadatkan daun dharma surgawi untuk melihatnya. Buah yang tergantung di dahan semakin besar, dan aura daun agung menjadi semakin kuat. Ketiga buah itu diaktifkan untuk menghadapi kesengsaraan surgawi. Karena sudah dikonsumsi, harus dipadatkan menjadi kuncup bunga lagi. Sufang perlu terus-menerus menyuntikkan kekuatan yin dan yang ke dunia dan mana agar bisa pulih secara perlahan. Diperlukan waktu sekitar 10 ribu tahun sebelum dapat digunakan kembali. Kuncup bunga yang belum mekar itu jelas menjadi lebih penuh. Apalagi di salah satu dahannya terdapat buah baru yang dikelilingi untayan petir berwarna perak. Itu mengeluarkan aura kesengsaraan surgawi yang mengejutkan, seolah-olah itu berisi bola petir surgawi. Sekali meledak, itu akan menghancurkan seluruh dunia. Kemudian, dia melihat pagoda enam jalan Suan Huang dan pagoda tersebut. Kedua harta karun ajaib natal telah menyatu sepenuhnya pada saat ini, berubah menjadi satu harta ajaib. Itu diringkas menjadi pagoda setinggi sepuluh sang, diselimuti cahaya yang murni. Auranya luar biasa, dan samar-samar memancarkan aura langit dan bumi. Saya akan terus memelihara pagoda di dunia batin saya selama jangka waktu tertentu, dan pagoda itu akan tumbuh bersama dengan dunia saya. Ini mungkin menjadi artefak penciptaan ilahi pertama yang lahir di dunia batin saya. Pikiran Sufang bergerak, dan pagoda itu bersembunyi di kedalaman Istana Daol Langit dan Bumi. Ia terus-menerus menyerap kekuatan yin dan yang serta vitalitas dunia Sufang. Pada saat yang sama, Sufang menggunakan berbagai bahan untuk terus memodifikasi susunan internal. Tidak butuh waktu lama untuk mencapai efektivitasnya. Sufang juga terkejut melihat bahwa di Istana Daol Langit dan Bumi, serta di dalam dan di luar tubuh fisiknya, bekas luka surgawi baru telah mengembun di bukaan ilahi miliknya. Pada pandangan pertama, itu tidak terlihat jauh berbeda dari bekas luka surgawi biasa. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, dia menyadari bahwa bekas luka surgawi mengandung misteri Daosurgawi yang tak ada habisnya. Terlebih lagi, bekas luka surgawi ini tidak berasal dari Daosurgawi, tetapi dari alam semesta miliknya sendiri. Sufang tiba-tiba menyadari, dewa lain selaras dengan Daosurgawi dan selaras dengan dunia luar. Namun, saya menyelaraskan dengan Daosurgawi saya sendiri. Oleh karena itu, bekas luka surgawi berbeda dari dewa lain. Setelah maju ke alam integrasi Dao, Sufang merasa hampa. Hal ini terutama disebabkan oleh fakta bahwa tubuh ilahi dan istana Dao langit dan bumi telah menjadi lebih luas setelah maju dari alam yang mulia ke alam integrasi Dao. Tentu saja, dia membutuhkan lebih banyak energi. Melihat Hanzi di kejauhan, Sufang menyadari bahwa setelah maju ke alam integrasi Dao, kemampuannya yang sempurna juga telah berevolusi. Tidak hanya meningkatkan jangkauan indranya, tapi juga bisa merasakan jarak ruang. Setelah menyelaraskan dengan Daosurgawi, para dewa dapat meminjam kekuatan Daosurgawi untuk merasakan langit dan bumi. Sufang memiliki tubuh fisik yang sempurna, dan indranya 10 kali lebih kuat daripada kultifator alam integrasi Dao biasa. Jika dia meminjam roh Dharma Awan Ungu dan mata pencongkel surga, Sufang dapat melihat semua misteri langit dan bumi. Sufang dengan jelas melihat ekspresi terkejut di wajah Hanzi. Dia mencibir dingin, dan matanya dipenuhi ejekan. Kemudian, Sufang kembali ke istana. Berat, beraninya kamu mengejekku. Kemarahan membara di hati Hanzi. Dia benar-benar menipuku dan berhasil di alam integrasi Dao. Dia bahkan menyebabkan keributan yang sangat besar. Hmm, apa yang terjadi tadi? Kenapa aku tidak bisa mengingatnya? Hanzi terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak dapat mengingat apa yang terjadi ketika Sufang sedang menjalani kesengsaraan. Dia hanya ingat bahwa Sufang telah berhasil melewati kesengsaraan dan maju ke alam integrasi Dao. Begitu Sufang kembali ke kamarnya di istana dan memasuki formasi, dia segera menggunakan solusi misterius ramalan surga. Bersama dengan formasi tersebut, dia mengganggu rahasia surgawi di dalam ruangan, membuat Hanzi sulit merasakan apa yang ada di dalamnya. Sufang berpikir dalam hati, aku membuat keributan besar ketika aku maju tadi. Itu pasti akan menarik perhatian yang mulia Kaisar. Tidak peduli betapa arogannya Hanzi, dia tidak akan berani menyakitiku lagi. Namun, dia tidak mengetahui bahwa pertanda surgawi yang disebabkan oleh kemajuannya memang telah menarik perhatian Kaisar yang mulia. Namun, keberadaan rakyat kekaisaran yang tak tertandingi telah menutup mulut mereka. Para dewa di bawah tingkat yang mulia Kaisar sama sekali tidak mengingat apapun tentang fenomena pertanda surgawi. Hanzi juga sama, jadi dia tidak takut. Saat dia hendak menelan pil untuk pulih, suara yang mulia Kaisar Sang Kiyu terdengar dari kehampaan. Sufang, Kaisar yang mulia ini datang berkunjung. Jangan bilang kamu tidak menyambutku. Suara yang mulia Kaisar hanya dao mengikuti, Kaisar yang mulia ini juga ada di sini. Begitu suaranya turun, sosok ilusi yang mulia Kaisar Sang Kiyu dan yang mulia Kaisar saja dao muncul dari kehampaan dan segera memadat menjadi keberadaan nyata. Dia tidak menyangka bahwa dua Kaisar yang mulia akan datang pada saat yang bersamaan. Sufang buru-buru membungkuk, salam, yang mulia Kaisar. Tidak perlu bersikap sopan. Kata yang mulia Kaisar Sang Kiyu. Kekuatan ilahi membuat Sufang sulit untuk membungkuk. Yang mulia Kaisar Sang Kiyu dan yang mulia Kaisar hanya dao duduk bersila di dalam ruangan, seperti dua orang biasa yang belum pernah berkultifasi sebelumnya. Namun, Sufang tidak berani duduk. Dia berdiri dengan hormat dan mencoba menebak tujuan kunjungan keduanya. Kaisar Sang Kiyu berkata dengan anggun, Sufang, kamu dihukum karena masalah Luo Changkong. Kaisar yang mulia ini tidak memperjuangkan apapun untukmu, menyebabkan kamu diturunkan keolah pelatihan alam bumi. Apakah kamu punya keluhan? Sufang menjawab, ini adalah kemarahan yang diberikan Yang Mulia Kaisar kepada saya. Saya tidak bisa cukup berterima kasih, jadi bagaimana saya bisa mengajukan keluhan? Seperti yang diharapkan dari kejeniusan yang dihargai oleh Yang Mulia Kaisar ini. Bakat, keberuntungan, rencana, dan tekatmu semuanya sangat luar biasa. Prestasi masa depanmu tidak akan terbatas, kata Yang Mulia Kaisar Sang Kiyu sambil mengangguk. Yang Mulia Kaisar hanya dao berkata, Sufang, Yang Mulia Kaisar dan Sang Kiyu datang ke sini secara khusus untuk memperingatkan Anda. Terobosan ke tahap integrasi dao ini menyebabkan pertanda surgawi yang mengguncang seluruh Yuan Tiamong. Untungnya, Yang Mulia Kaisar secara pribadi mengambil tindakan dan menghapus pertanda surgawi. Dia bahkan menutup mulut Yang Mulia Kaisar. Melihat kebingungan Sufang, Yang Mulia Kaisar Sang Kiyu berkata, Pada saat ini, dunia segudang berada dalam kekacauan. Tidak hanya ada pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan, tetapi ras iblis dan beberapa keberadaan jahat yang sebelumnya tersembunyi di dunia kegelapan juga menyusup. Alam ilahi, terobosanmu kali ini pasti akan menarik perhatian ras iblis dan makhluk jahat lainnya. Mereka akan segera menyingkirkanmu. Sufang kaget dan tertegun. Ia tidak menyangka terobosan ini akan menimbulkan akibat yang begitu buruk. Yang Mulia Kaisar hanya dao melanjutkan, Anda mungkin tidak mengerti. Anda mengembangkan dao surgawi tertinggi dan hidup berdampingan dengan dao surgawi. Jika Anda mencapai puncaknya, Anda bahkan mungkin mencapai ketinggian legendaris dan melampaui langit dan bumi. Cahaya terik melintas di kedalaman mata Yang Mulia Kaisar saja dao. Sufang kembali terkejut. Yang Mulia Kaisar hanya dao tertawa, apakah menurut Anda Kaisar Yang Mulia ini menginginkan teknik kultifasi Anda? Yang Mulia Kaisar Sang Kiyu terkekeh, Anda tidak perlu khawatir tentang pembangkit tenaga listrik yang merugikan Anda. Anda mengolah dao surgawi tertinggi dan ini adalah dao agung Anda sendiri. Sekarang Anda telah mencapai tahap integrasi dao, bahkan jika pembangkit tenaga listrik mencoba untuk merebutnya. Tubuhmu, mereka tidak akan bisa mengambil dao besarmu. Setiap Yang Mulia Kaisar memiliki dao besarnya sendiri dan tidak mungkin bagi mereka untuk mengembangkan dao besar orang lain sejak awal. Sekalipun mereka mengambil segalanya dari Anda, mereka tidak akan mampu menolong diri mereka sendiri. Sufang akhirnya merasa lega. Saat Sufang sedang berbicara dengan Yang Mulia Kaisar Sang Kiyu dan Yang Mulia Kaisar saja dao. Hanzi sekali lagi mengirimkan kekuatan penginderaannya dan akhirnya menemukan bahwa dao surgawi di istana tempat Sufang berada telah terganggu, membuatnya sulit untuk merasakan situasi di dalam. Aneh, saya tidak tahu kemampuan ilahi atau harta ajaib apa yang dimiliki Sufang hingga dapat mengganggu dao surgawi. Ini pasti menjadi alasan mengapa saya tertipu olehnya dan tidak dapat mengingat adegan kesengsaraannya. Hanzi terkejut. Dia mengaitkan dirinya ditipu oleh Sufang dan tidak dapat mengingat proses kesengsaraan Sufang dengan Sufang yang menggunakan kemampuan ilahi tertinggi atau harta ajaib untuk mengganggu dao surgawi. Jika dia mengalahkan Tuan Muda Luo di pagoda 10 ribu mantra, bahkan jika Tuan Muda Luo tidak menyalahkanku, klan Luo pasti akan kecewa dan kehilangan dukungan mereka. Memanfaatkan fakta bahwa Sufang baru saja menjalani kesengsaraannya dan berada dalam kondisi lemah, saya akan mengganggu kultifasinya dan membuatnya tidak mampu menantang pagoda 10 ribu mantra. Mata Hanzi bersinar dengan kejam saat dia perlahan terbang menuju tempat latihan Sufang. Setelah penguasa dari dua tempat latihan alam bumi lainnya pergi, Hanzi melangkah ke udara di atas tempat latihan Sufang dan kemudian menggunakan kemampuan ilahi tertinggi untuk mengisolasi tempat latihan Sufang dari dunia luar. Di dalam Istana Yang Mulia Kaisar Sang Kiyu melanjutkan, tetaplah di tempat latihan alam bumi untuk saat ini. Ini juga semacam pelatihan untukmu. Pada akhirnya, kamu akan menjadi ahli yang tiada taranya. Saya tidak akan membantu Anda dalam persaingan antara para jenius dari generasi yang sama. Jika seorang ahli menindas Anda, itu di luar kemampuan Anda. Pada waktu itu, sebelum dia bisa menyelesaikan DENTANG Suara bel yang keras dan jelas terdengar dari luar Lonceng tersebut berisi kekuatan mengerikan yang dapat menembus formasi dan mengguncang roh primordial. Bel yang mengejutkan. 2235 Di atas dojo Sufang, Hanzi berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggung. Dia menatap ke arah Istana dan berteriak dengan dingin, Sufang, ini sudah lebih dari setengah uji coba 10 ribu tahun. Mengapa kamu belum memasuki pagoda 10 ribu mantra? Namun, setelah beberapa saat, tidak ada tanggapan dari Sufang dari Istana. Mungkinkah dia diganggu oleh lonceng alarm dewa dan pingsan? Hanzi menebak. Segera, Hanzi memancarkan aura yang ganas dan berteriak dengan marah lagi. Sufang, aku mengajukan pertanyaan padamu. Keluar dan jawab aku. Saat ini, suara dingin Sufang datang dari Istana. Saya baru saja maju dan pulih. Saya tidak punya waktu untuk menyapa Tuan Hanzi. Tuan, silakan kembali. Lancang, bagaimana bisa murid rendahan sepertimu begitu sombong di dojoku? Hanzi sangat marah. Dia mengambil langkah maju dan datang ke Istana. Arai yang dibuat oleh Sufang dipecah lapis demi lapis di bawah aura Hanzi. Hanzi langsung muncul di dalam barisan. Hari ini, aku akan memberitahumu apa yang akan terjadi jika kamu melawanku. Ah, Kaisar Sang Kiyu, Kaisar Dao saja. Kenapa? Kenapa kamu ada di sini? Seluruh tubuh Hanzi tertutup es. Dia menggigil dan hampir tidak bisa berdiri. Ada ledakan keras di kepalanya. Hanya ada satu pemikiran di benaknya. Kali ini saya telah menendang lempengan besi. Kaisar Sang Kiyu berkata dengan acuh tak acuh, rakyat kekaisaran bergabung dengan banyak kaisar untuk menciptakan Yuan Tiamong. Ini untuk menumbuhkan orang-orang jenius untuk menghadapi kiamat. Alam bumi adalah alam kedua setelah alam surga. Ini memupuk kejeniusan yang tiada taranya. Anda hanyalah Raja Dewa. Beraninya kamu memperlakukan dojo alam bumi sebagai wilayahmu dan bertindak begitu ceroboh. Kaisar Hanyadao berkata dengan dingin, Kalian para dojo bertanggung jawab untuk mengawasi budidaya para jenius. Kapan para jenius dari dojo alam bumi menjadi sasaran penindasanmu? Hanzi menguatkan dirinya dan menjawab, Saya. Saya khawatir Su Fang akan mengabaikan kultifasinya. Itu sebabnya saya menggunakan lonceng alarm dewa untuk memperingatkan Su Fang. Saya tidak bermaksud apa-apa lagi. Penguasa Sang Kiyu mendengus dingin, beraninya kamu berdali di depan penguasa ini. Hanzi merasa seolah-olah tangan dao surgawi menekan dadanya. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah. Tulang-tulangnya hancur, dan dia berlutut di tanah. Tubuh ilahinya hancur, dan darah terciprat kemana-mana. Enyahlah. Hanya Kaisar Dao yang melambaikan tangannya dan melepaskan gelombang kekuatan ilahi yang menyapu tanaman dingin itu keluar dari istana. Uff! Hanzi membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah lagi. Auranya menjadi putus asa dan wajahnya ditutupi lapisan abu-abu mematikan. Dia tampak sangat menakutkan. Meskipun dia cukup beruntung untuk bertahan hidup kali ini, vitalitasnya rusak parah. Tanpa budidaya pahit selama jutaan tahun, akan sangat sulit baginya untuk pulih ke kondisi sebelumnya. Dia tahu betul bahwa alasan Kaisar Sang Kiyu dan Kaisar Sajadau tidak membunuhnya bukan karena mereka tidak berani melakukannya, tetapi karena mereka tidak mau. Meskipun dia adalah seorang ahli Overgod, di mata Kaisar tertinggi, dia tidak berbeda dengan seekor semut. Dia hanyalah seekor semut yang sedikit lebih besar. Membunuhnya hanyalah masalah pemikiran, dan tidak ada yang akan membela dia setelah masalah ini selesai. Dia bergegas mengambil pelet untuk memperbaiki tubuh dewanya yang rusak. Dia tidak mengatakan apapun saat kembali ke ruang pelatihan. Dia mengertakan gigi. Su Fang, kamu berani memasang jebakan untukku. Kamu telah mempermalukanku seperti ini. Aku harus membunuhmu. Kaisar Sang Kiyu dan Kaisar Sajadau. Hanzi tentu saja tidak berani menaruh dendam terhadap mereka. Sebaliknya, dia melampiaskan semua kebencian dan kemarahannya pada Su Fang. Di dalam ruang pelatihan Su Fang. Penguasa Sang Kiyu berkata, Su Fang, kamu telah melangkah ke alam integrasi Dao. Setelah alam integrasi Dao, setiap langkah kultifasimu akan sulit. Terlebih lagi, Dao besar yang kamu kembangkan adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun sebelum kamu. Belajar darinya. Anda harus mengandalkan diri sendiri dan usaha anda sendiri. Badut seperti Hanzi pasti tidak akan berani mencari masalah denganmu di masa depan. Kaisar ini akan membiarkannya hidup untukmu. Ketika kamu memiliki kekuatan yang cukup, kamu dapat membalas dendam jika kamu memiliki dendam. Kaisar hanya Dao terkekeh dan kemudian menghilang ke dalam ketiadaan bersama Kaisar Sang Kiyu. Hanzi, kamu beruntung kali ini. Saya tidak cukup kuat sekarang, jadi saya harus bergantung pada perlindungan Kaisar tertinggi. Ketika saya memiliki kekuatan yang cukup, saya pasti akan membalas dendam, seperti yang dikatakan Kaisar Sajadao. Hati Su Fang melonjak dengan aura yang ganas. Jika bukan karena Kaisar Sang Kiyu dan Kaisar Sajadao, dia akan diganggu oleh Hanzi lagi. Dia baru saja menerobos. Jika budidayanya diganggu lagi, konsekuensinya tidak terbayangkan. Bagaimana mungkin dia tidak dipenuhi dengan niat membunuh terhadap Hanzi? Su Fang merekonstruksi formasi di kamarnya. Dia kemudian mengabaikan Hanzi dan memfokuskan seluruh energinya untuk melahap pil. Dia ingin mencapai tahap surgawi pertama dari alam integrasi Dao sesegera mungkin. Setelah membentuk segel, tubuh Su Fang runtuh lapis demi lapis, berubah menjadi kondisi kubah darah jatuh. Sepuluh pil suci penciptaan jatuh ke dalam air darah dan dengan cepat meleleh, berubah menjadi kekuatan obat yang menyatu dengan air darah. Dalam sekejap mata, hampir sepuluh ribu tahun telah berlalu di ruang formasi. Sepuluh ribu tahun bukanlah apa-apa bagi dewa biasa. Namun, dibandingkan dengan budidaya Su Fang selama dua ratus ribu tahun, itu adalah waktu yang sangat lama. Setelah sekian lama berkultivasi dan mengonsumsi semua pil sein penciptaan, Su Fang akhirnya mencapai tahap surgawi pertama dari alam integrasi Dao. Su Fang menemukan bahwa setelah mencapai alam integrasi Dao, semakin sulit untuk mengolah pohon dunia. Tingkat kultivasinya tidak lagi secepat sebelumnya. Alasan utamanya adalah dunia di tubuhnya terlalu luas. Jumlah energi yang dibutuhkan tentu saja mencengangkan. Penolakan terhadap pil juga menjadi salah satu alasannya. Untungnya, Su Fang telah menyempurnakan pil kutub sejati yin yang dalam jumlah besar selama bertahun-tahun, yang sangat membantu budidayanya. Jika tidak, 10 ribu tahun tidak akan cukup bagi Su Fang untuk berkultivasi ke kondisi normal. Dalam 10 ribu tahun, Su Fang secara bertahap meningkatkan kualitas pil kutub sejati yin yang ke puncak kualitas tinggi. Tidak akan lama lagi dia bisa menyempurnakan pil kutub sejati yin yang tingkat tertinggi. Su Fang menggunakan pil kutub sejati yin yang untuk menukar sejumlah besar poin, yang semuanya ditukar dengan sumber daya budidaya. Terlepas dari sumber daya budidayanya sendiri, sisanya dibagikan kepada Suan Lingzi, King Yu, Bai Ling, dan lainnya yang tinggal di lapangan Dao Alam Kuning. Setelah 10 ribu tahun berkultivasi, teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi, solusi misteri surgawi, kebenaran etiril, dan metode kultivasi serta kekuatan magis lainnya telah meningkat pesat. Khususnya, teknik takdir mediasi, segel kaitian, segel dayan, dan penampilan Dao surgawi yang ia ciptakan sendiri telah meningkat pesat. Senjata ajaib natal yang dipelihara di Istana Langit dan Bumi Dao juga terus berkembang. Pada saat yang sama, ia juga menghabiskan energi dan vitalitas Yin Yang Sufang Dah. Ini juga salah satu alasan mengapa pertumbuhan Sufang lambat. Mau bagaimana lagi, pertumbuhan senjata ajaib natal merupakan proses yang panjang dan melelahkan. Namun, begitu ia tumbuh, kekuatannya sungguh mengejutkan. Long Niao, Gui Gui, dan peradangan prasejarah juga terus berkembang di tahun-tahun ini. Long Niao mengalami perubahan terbesar. Sebelum memasuki Yuan Tiamong, ia telah menelan sejumlah besar energi matahari ilahi Saoyang. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, kekuatannya telah lama melampaui para ahli pik hierark biasa. Sayangnya, Sufang tidak memiliki kesempatan untuk memuji kekuatan Long Niao saat ini. Meridian ke-71 yang telah ditembus akan mengembun menjadi Yang Meridian, tetapi masih membutuhkan keberuntungan. Ada banyak benda spiritual langit dan bumi yang sangat membantu dalam memadatkan Yang Meridian di Divine Pivot Hall. Namun, item spiritual ini dengan mudah berharga ratusan ribu poin, yang saat ini Sufang tidak mampu membelinya. Seribu tahun telah berlalu di Yuan Tiamong. Ada waktu kurang dari tiga ribu tahun sebelum batas waktu ujian kecil. Sufang akhirnya mencapai puncak cakrawala pertama tahap integrasi Dao. Namun, Meridian ke-71 tidak bergerak dalam waktu lama. Dia semakin terintegrasi dengan cermin suci asal. Saat ini, Sufang sudah dapat memahami banyak rahasia cermin kuno dari dalam cermin suci asal. Pada saat yang sama, pemahamannya tentang sembilan yang sembilan perubahan dan perubahan Yin yang menjadi lebih mendalam. Pada hari ini, Sufang meninggalkan tubuh aslinya di dojo untuk berkultivasi. Klon bersiap untuk meninggalkan dojo alam bumi dan menuju ke Ola Poros Ilahi untuk menukar ramuan kutub sejati Yin yang dengan poin prestasi. Kemudian, dia akan menukarnya dengan barang spiritual dan menerobos ke cakrawala ke dua tahap integrasi Dao. Pada saat yang sama, ia juga akan menembus Meridian ke-71. Berdengung. Jimat Rune jauh di dalam tubuhnya bergerak. Ternyata itu suara Suan Lingzi, Sufang, King Yu, dan Bai Ling menerima misi di Divine Pivot Hall. Mereka meninggalkan dojo alam kuning dan pergi ke tempat berbahaya untuk mencari benda spiritual. Meskipun King Yu dan Bai Ling adalah Big Goblin, mereka juga memiliki token. Oleh karena itu, seperti para jenius Yuan Tiamong, mereka juga dapat menerima misi untuk mendapatkan poin. Sufang sangat terkejut. Apakah saya tidak memberi mereka sumber daya yang cukup? Mengapa mereka harus mengambil risiko? Terjadi keheningan sesaat. Suara Suan Lingzi terdengar lagi dari Jimat Rune. Pada tahun-tahun ini, banyak jenius alam kuning datang untuk mencari masalah. King Yu dan Bai Ling mempunyai banyak konflik dengan mereka. Para penghukum surga dari ritus dao alam kuning sekali lagi memihak para jenius alam kuning itu. Jadi, mereka kehilangan cukup banyak poin untuk memasuki ritus dao alam kuning. Keduanya sangat tertekan dalam ritus dao alam kuning. Karena itu, mereka memutuskan untuk keluar dan menjelajahi dunia. Mata Sufang memancarkan sedikit rasa dingin. Suan Lingzi dan yang lainnya tinggal di dojo alam kuning. Dengan adanya Sufang di dojo alam bumi, hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Para jenius alam kuning itu melompat keluar saat ini. Jelas sekali bahwa mereka diinstruksikan oleh seseorang. Sufang berspekulasi bahwa itu adalah Luo Xing Tian atau Yi Lo Yang. Bahasa sansekerta juga dimungkinkan. Ia bahkan curiga bahwa dojo heaven puniser dari alam kuning pun bisa diinstruksikan oleh seseorang di belakang layar. Biarkan saja untuk saat ini. Bersabarlah untuk sementara waktu. Tidak akan lama sebelum aku membuat mereka mengembalikan sepuluh kali lipat jumlah poin yang mereka ambil dariku. Sufang mengakhiri percakapan dengan Suan Lingzi dan menyingkirkan jimat rune itu. Matanya menjadi semakin dingin. Biarkan badut-badut ini untuk saat ini. Untuk sementara, tunggu sebentar. Cukup, aku, Sufang, akan membuatmu membayar mahal. Dengan menggunakan token itu, Sufang datang ke Divine Pivot Hall. Bukankah ini Sufang? Saya mendengar bahwa ketika dia maju ke alam integrasi Dao, dia hampir gagal dan terluka parah. Dia sudah lama tidak muncul. Dia belum memasuki pagoda sepuluh ribu mantra. Jangan bilang padaku bahwa dia bahkan tidak bisa menyelesaikan tugas dasar sepuluh ribu tahun pada akhirnya. Bukankah ada pepatah yang mengatakan bahwa bakat seorang pria sudah habis? Ini berbicara tentang orang jenius seperti dia. Di antara para jenius Yuan Tiangong, sangat sedikit yang tidak mengenal Sufang. Melihat Sufang sekarang, terjadi banyak diskusi. Sufang diam sejak dia memasuki dojo alam bumi. Dibandingkan dengan orang jenius seperti Di Yuan, Dewi Luo, dan Yiloyang, dia bisa digambarkan sebagai orang yang tidak dikenal. 2236 Dengan pendengaran Sufang yang sempurna, dia bahkan bisa mendengar suara lalat yang terbang ribuan mil jauhnya. Terlebih lagi, orang-orang di aula tidak berniat menghindarinya, sehingga dia bisa mendengar diskusi mereka dengan jelas. Ekspresi Sufang tenang, dan matanya setenang sumur kuno. Hati Taunya awalnya teguh, dan setelah penyatuan Dao, dia telah mencapai keadaan di mana hatinya tidak tergerak oleh hal-hal eksternal. Bahkan jika sebuah bintang jatuh di depannya, dia tidak akan berkedip, apalagi rumor. Memasuki bagian dalam aula, Sufang menemukan sesuatu yang aneh. Saat ini, ada banyak alkemis dengan aura obat yang kuat masuk dan keluar dari aula samping yang khusus menjual ramuan. Semuanya bersemangat dan berseri-seri dengan gembira. Sufang sedikit terkejut, dengan menggunakan pendengarannya yang sempurna, dia dengan cepat mengetahui apa yang sedang terjadi. Ternyata Yuan Tiamong sedang bersiap untuk membangun pagoda pil dan aula artefak untuk merekrut para jenius alkimia dan pemurnian harta karun dari Yuan Tiamong dan dunia luar. Pil pagoda secara alami adalah tempat untuk memurnikan ramuan, dan Artifak Hall adalah tempat untuk memurnikan harta sihir. Entah itu obat mujarab atau harta ajaib, setiap dewa tidak bisa hidup tanpanya. Yuan Tiamong adalah tempat perlindungan terakhir umat manusia untuk menjaga dari kiamat. Pada saat yang sama, itu juga untuk memupuk orang-orang jenius untuk menghadapi kiamat. Karena ramuan dan harta sihir sangat penting bagi dewa, Yuan Tiamong harus mendirikan pagoda pil dan aula artefak. Dari mulut para alkemis itu, berita yang dipelajari Sufang membuatnya merasa sangat bersemangat, dan matanya berbinar. Mengapa ini? Ternyata untuk menarik para jenius alkimia dan pemurnian harta karun sejati, Yuan Tiamong memutuskan untuk mengadakan kompetisi bagi para jenius alkimia dan pemurnian harta karun selama uji coba 10 ribu tahun, dan memilih para jenius untuk memasuki pagoda pil dan aula artefak. Tidak hanya para jenius Yuan Tiamong, tetapi semua jenius yang tidak memenuhi syarat untuk memasuki Yuan Tiamong dapat berpartisipasi. Pada saat itu, ini pasti akan menjadi acara besar bagi para alkemis muda dan para jenius pemurnian harta karun dari seluruh alam semesta. Yang membuat Sufang iri adalah hadiah untuk acara seleksi ini. Tiga teratas dalam kontes seleksi jenius alkimia dan pemurnian harta karun akan diberi identitas jenius dojo alam surgawi dan menikmati perlakuan yang sama. Selama para jenius yang telah memasuki empat alam Yuan Tiamong dipilih oleh menara pil dan aula artefak, mereka akan dipromosikan ke alam yang lebih tinggi. Para jenius yang datang dari dunia luar akan menerima status dan perlakuan berbeda sesuai dengan peringkatnya. Juara seleksi alkimia dan penyempurnaan senjata akan menerima kuali obat atau kuali senjata, serta hadiah berlimpah yang bahkan akan membuat para overgot iri, serta 100 ribu poin prestasi. Sufang tidak peduli dengan status atau perlakuan. Dengan kekuatannya saat ini, dia yakin bahwa dia bisa memasuki ritus dao alam surgawi kapan saja. Selain itu, menurut Sufang, meskipun alkimia dan penempaan artefak itu penting, semuanya bersifat tambahan. Kekuatan diri sendiri selalu menjadi hal yang paling penting. Yang menggoda Sufang tentu saja adalah hadiah yang sangat murah hati. Jika Anda memiliki cukup tenaga dan waktu, pergilah dan berpartisipasi dalam pemilihan pemurni pil dan pemurni harta karun. Kuali obat setengah ciptaan, kuali senjata, dan 100 ribu poin prestasi. Memikirkan imbalan yang melimpah, hati Sufang membara karena gairah. Satu-satunya masalah adalah Dewa Api Surgawi. Dengan statusnya, dia pasti akan muncul ketika saatnya tiba. Dengan adanya dia, hampir mustahil bagi Sufang untuk mendapatkan peringkat. Setelah tiba di tempat pembelian pil, Sufang berjalan melewati pintu susunan dan tiba di sebuah toko setelah melewati susunan. Manajer Du, tukarkan dengan pil. Di masa lalu, Sufang telah menjual ramuan polaritas sejati yin yang miliknya di sini untuk ditukar dengan poin prestasi. Dia sudah akrab dengan manajernya dan mengeluarkan cincin penyimpanannya. Manajer Du adalah seorang pria parubaya botak dengan perut buncit. Kultivasinya tidak tinggi, hanya di surga ketiga dari alam yang mulia. Namun, dia adalah seorang alkemis dan memiliki status yang luar biasa. Yang Mulia Sufang, kali ini saya minta maaf, tetapi saya tidak dapat menerima pil Anda. Manajer Du, yang selalu ramah kepada Sufang dan bahkan berusaha menjilatnya, tiba-tiba berubah menjadi orang yang berbeda. Wajahnya muram dan tegas. Sufang mengangkat alisnya. Manajer Du, kenapa begitu? Manajer Du mendengus. Yang Mulia Sufang, setelah ramuan polaritas sejati yang Anda jual terakhir kali, beberapa orang jatuh sakit setelah memakannya. Salah satunya adalah seorang jenius dari Aula Pelatihan Alam Misterius. Para petinggi telah mengeluarkan perintah untuk melakukan penyelidikan ketat. Bagaimana pelayan ini berani menerima pil Anda? Bagaimana pilku bisa dimakan oleh orang jahat? Sufang menyadari bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Dia tidak menjual ramuan polaritas sejati biasa, tetapi ramuan polaritas sejati yinyang. Namun, semuanya adalah ramuan kelas menengah. Dia menyimpan yang bermutu tinggi untuk budidayanya sendiri dan membagikannya kepada bawahannya di Aula Pelatihan Alam Kuning dan Alam Surga Hunyuan. Meskipun itu adalah obat mujarab kelas menengah, bagaimana mungkin ramuan polaritas sejati yin yang bisa menjadi obat biasa? Ramuan Sufang telah menjadi hal yang populer di kalangan jenius kelas menengah dan rendah serta dewa lainnya di Yuan Tiamong selama bertahun-tahun. Persediaan mereka terbatas dan tidak pernah menemui masalah apapun. Sekarang orang tiba-tiba sakit setelah memakannya, tentu saja ada masalah. Setelah berpikir sejenak, Sufang mencibir. Apakah itu klan ilahi Duanmu? Klan ilahi Duanmu tempat Duanmu Renji berasal adalah klan dewa kuno di dunia ilahi kuno. Mereka terutama mengolah dao besar kayu dan pandai memurnikan ramuan. Di semua dunia, ramuan klan ilahi Duanmu dikatakan berada di urutan kedua. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka lah yang pertama. Di antara klan ilahi Duanmu, ada banyak grandmaster di bidang alkimia. Klan ilahi Duanmu bertanggung jawab atas ramuan di aula ilahi Duanmu. Orang yang bertanggung jawab atas pemilihan alkemis juga merupakan seorang grandmaster dari klan ilahi Duanmu. Kiel 11 Meskipun Sufang tidak memiliki konflik langsung dengan Duanmu Renji, Duanmu Renji selalu memusuhi Sufang. Sekarang hal seperti ini tiba-tiba terjadi, Sufang secara alami memikirkan Duanmu Renji. Manager duterkekeh dan tidak menjawab Sufang. Namun, ekspresinya menjadi santai. Yang Mulia Sufang, ramuan yang Anda sempurnakan memang luar biasa. Namun, saya harus mematuhi perintah atasan. Bukannya aku ingin mempersulitmu, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Bukan hanya saya, tetapi semua toko di aula ilahi Duanmu yang menjual ramuan tidak berani menerima ramuan Anda. Manajer Du berkata perlahan dengan ekspresi simpati yang mendalam pada Sufang. Saya mengerti. Sufang menyimpan cincin penyimpanannya dan hendak meninggalkan toko. Manajer Du tiba-tiba berkata, Yang Mulia Sufang, izinkan saya mengingatkan Anda. Meskipun balai ilahi Duanmu tidak berani menerima ramuan Anda, di luar. Haha, anggap saja saya tidak mengatakan apapun. Di luar. Jantung Sufang berdetak kencang. Dia mengerti maksud Manajer Du. Menurut hukum Yuan Tiangong, ramuan dan senjata ilahi yang disempurnakan oleh para jenius Yuan Tiangong hanya dapat diperdagangkan di aula ilahi Duanmu dan ditukar dengan poin prestasi. Namun, betapapun ketatnya hukum, ada beberapa tempat yang tidak dapat mengendalikannya. Banyak orang jenius yang tidak dapat memperoleh poin prestasi dan tidak memiliki akses terhadap sumber daya budidaya yang baik akan memikirkan cara untuk menjual kembali ramuan dan senjata ilahi secara pribadi untuk mendapatkan poin prestasi. Selama mereka tidak tertangkap, Yuan Tiangong akan menutup mata terhadapnya. Berdagang secara pribadi bukanlah ide yang buruk. Sufang berpikir sendiri saat dia melewati barisan. Saat Sufang pergi, senyuman di wajah Manajer Du menghilang tanpa bekas. Sebaliknya, cahaya kejam dan sombong muncul di kedalaman matanya. Selama kamu pergi dan melakukan transaksi pribadi, Heaven Punisher akan segera muncul. Lalu, tunggu saja Primordius Heavenly Palace menghukummu dengan berat. Huh, tidak peduli betapa berbakatnya Anda, Anda telah menyinggung tuan muda-duanmu dan begitu banyak klan ilahi kuno dan kekuatan yang kuat. Anda benar-benar tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Sufang meninggalkan ola ilahi duanmu dan pergi ke pasar di luar. Berdengung, berdengung, berdengung. Saat dia hendak mencari pembeli untuk menjual ramuan kutub sejati Yin yang di tangannya, sebuah kekuatan penginderaan tiba-tiba menyapu melewatinya, menyebabkan tulisan Suci Takdir Dao dari teknik penyusutan kehidupan berkedip dengan cepat. Sufang pada awalnya tidak terlalu memperhatikannya. Diaulah ilahi duanmu, ada berbagai macam orang yang datang dan pergi. Wajar jika seseorang merasakannya. Sebelum dia dapat mengambil lebih dari beberapa langkah, seorang pemuda di jalan diam-diam melihat sekeliling dan berjalan ke arahnya. Pemuda itu mengirimkan Yuan spiritnya kepada Sufang. Sobat, apakah kamu punya ramuan atau senjata dewa? Aku akan membelinya dengan harga tinggi. Saat Sufang hendak menjawab, beberapa indera lagi mendarat di tubuhnya. Salah satunya mengandung aura yang sama persis dengan yang sebelumnya. Sufang segera sadar, ini jebakan. Selama saya membuat kesepakatan dengan pemuda ini, penghukum surga dari Yuan Tiamong akan segera muncul. Jika saya ketahuan membuat kesepakatan secara pribadi, konsekuensinya tidak terbayangkan. Manajer du sebenarnya sedang berhianat terhadap saya. Dia menyadari dan langsung tertawa dingin. Dia berteriak dengan keras, di mana para penghukum surga. Orang ini telah melanggar hukum Yuan Tiamong dan membuat kesepakatan secara pribadi. Mengapa kamu tidak menangkapnya? Semua orang di pasar memperhatikan. Ekspresi pemuda itu langsung berubah. Anda! Sufang tertawa dingin dan malu. Dia berteriak keras lagi dan menarik perhatian banyak dewa. Setelah beberapa saat, tiga Heaven Punisher muncul. Salah satunya adalah dewa utama. Sufang tertawa dingin di dalam hatinya dan perlahan menceritakan kepada mereka apa yang telah terjadi. Ketiga Heaven Punisher tidak terlihat terlalu bagus. Mereka mengajukan beberapa pertanyaan lagi dan membawa pergi pemuda itu. Manajer du pasti diinstruksikan oleh Duan Murenji untuk memasang jebakan seperti itu untuk menjebaku. Betapa tercelah. Hati Sufang melonjak dengan aura yang ganas. Dia mengaktifkan token itu dan meninggalkan Aula Ilahi Duanmu. Dia kembali ke ruang pelatihan. Karena dewa api surgawi, jalur untuk mendapatkan poin dari pemurnian senjata telah terputus. Sekarang, jalur pemurnian pil telah dipotong oleh Duan Murenji. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku, Sufang, adalah orang yang mudah ditindas? Sufang mengungkapkan senyuman yang mendominasi. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Aku akan menahannya untuk sementara waktu. Jika waktunya tiba, aku akan memberimu serangan balik yang paling sengit. Sufang berpikir sejenak dan membuat keputusan di dalam hatinya. Setelah ini, dia tidak lagi bergantung pada pil penyulingan dan senjata penyulingan untuk mendapatkan poin. Dia telah mendapatkan cukup banyak poin dalam beberapa tahun terakhir. Ada juga banyak sumber daya bermutu tinggi dalam harta karun Raja Pelangi Emas. Selain ramuan kutub sejati Yin Yang yang telah dia sempurnakan, tidak akan menjadi masalah baginya untuk mempertahankan budidayanya selama seratus ribu tahun. Adapun Duan Murenji dan Luo Singtian, para badut ini, dia akan membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan untuk saat ini. Tapi sekarang, semakin tinggi mereka mendaki, semakin parah pula kejatuhan mereka. Han Zi telah mempelajari pelajarannya terakhir kali. Dia tidak akan berani mengganggunya meskipun dia punya sepuluh nyali. Dia bisa berkonsentrasi pada kultifasinya dan mengumpulkan pengalaman sebelum dia bisa membuat terobosan. 2237. Sekitar seribu tahun. Itu semakin dekat dengan ujian sepuluh ribu tahun. Pada hari ini, Su Fang tiba-tiba terbang keluar dari formasi susunan dan tiba di aula utama istana. Dia mencabut semua klonnya yang memurnikan pil dan memahami dao surgawi dunia primordial di luar dan bergabung dengan tubuh utamanya. Saat dia selesai melakukan ini, tubuh Su Fang bergetar dan gelombang aura kesengsaraan keluar dari tubuhnya. Pada saat berikutnya, api kesengsaraan menyala dengan ganas. Dia menggunakan awan api ilusi dan api sembilan yang ilahi untuk bergabung dengan api kesengsaraan, berubah menjadi lautan api yang menyelimuti Su Fang dari dalam keluar dan membakarnya. Nyala apinya sangat mengejutkan, seolah-olah sedang melebur artefak dewa. Sejumlah besar kotoran keluar dari tubuhnya, mengeluarkan bau busuk yang familiar. Mereka dengan cepat terbakar menjadi abu oleh api kesusahan. Dampak dari kekuatan kemajuan menyapu seluruh tubuhnya, dan meridian, tulang, dan dagingnya terkoyak dengan paksa. Dalam transformasi yang menyakitkan ini, tubuh Su Fang menjadi lebih kuat, lebih sempurna, dan lebih dalam. Sekitar tiga bulan kemudian, baru pada saat itulah api kesengsaraan berangsur-angsur memudar. Su Fang sepertinya pemarah dan merasa seperti terlahir kembali dari api. Dia tampak sedikit lebih muda, dan matanya tidak terbatas dan dalam, seolah-olah mengandung alam semesta. Perubahan pada tubuh ilahi dan kekuatan tahap kesempurnaan agung terlihat jelas. Kekuatan tahap kesempurnaan agung hampir melampaui batas langit dan bumi. Setelah bergabung dengan Dao Surgawi, dia memproyeksikan kemampuan penginderaannya, dan penghalang ruang dan jarak hampir tidak ada lagi. Namun, Su Fang masih agak jauh dari makhluk tertinggi yang bisa merasakan medan bintang hanya dengan satu pikiran. Melihat Istana Dao Langit dan Bumi, pohon dunia jelas menjadi lebih kuat dan kuat. Kekuatan yin dan yang di dunia juga menjadi lebih besar. Istana Langit dan Bumi Dao juga tampak lebih dalam dan luas. Matahari ilahi dan matahari ilahi yang tergantung tinggi di Istana Dao Langit dan Bumi juga tampak lebih terang. Kekuatan matahari dan kekuatan bulan tampak lebih murni. Su Fang mengaktifkan kekuatan yin dan yang di dunia. Dia menemukan bahwa kecepatan penyerapan energi pohon dunia telah meningkat sekali lagi. Kecepatan kultifasinya pasti akan jauh lebih cepat di masa depan. Namun, itu pasti jauh dari kecepatan kultifasi sebelum tahap integrasi Dao. Mengesampingkan ranah kultifasinya, Su Fang sekarang selaras dengan Dao surgawinya sendiri. Apa yang dia kembangkan adalah alam semesta, jadi jumlah energi yang dia butuhkan sangat besar. Tentu saja, kecepatan peningkatannya akan melambat. Namun, ini tidak berarti kekuatannya tidak meningkat cukup cepat. Pada saat ini, kekuatan Su Fang meningkat satu langkah kecil sebanding dengan peningkatan dua atau tiga langkah untuk ahli tahap integrasi Dao lainnya. Tidak ada banyak waktu tersisa sebelum ujian mini 10.000 tahun. Pertama-tama saya harus menstabilkan basis kultifasi saya di surga kedua tahap integrasi Dao. Kemudian, saya akan mencoba yang terbaik untuk memadatkan meridian yang ke-71. Su Fang kembali ke kondisi kultifasi sebelumnya. 500 tahun lagi berlalu. Kultifasi tidak mengenal waktu. Su Fang telah berkultifasi selama hampir 5.000 tahun di dalam ruang susunan yang diciptakan oleh Dao besar waktu. Pada hari ini, Su Fang tiba-tiba keluar dari istana dan sampai ke alun-alun di depan istana. Ada senyuman di matanya yang muncul dari lubuk hatinya. Setelah beberapa saat, dua sosok terbang mendekat. Mereka adalah Su Hansin dan Dewi Luo. Di Yuan Tiamong, para jenius dari dojo peringkat tinggi bisa pergi ke dojo peringkat rendah, tetapi para jenius dari dojo peringkat rendah tidak bisa pergi ke dojo peringkat tinggi. Su Hansin dan Dewi Luo datang ke dojo Su Fang pada saat yang bersamaan. Tentu saja, mereka tidak melanggar aturan Yuan Tiamong. Setelah memasuki istana surgawi primordius, semua orang menghadapi tekanan yang luar biasa. Tekanan ini datang dari para jenius lain, namun lebih dari diri mereka sendiri. Yuan Tiamong bisa dikatakan sebagai tempat berkumpulnya sumber daya budidaya terbaik di alam semesta. Setiap orang mempunyai kesempatan untuk mendapatkannya, tetapi mereka harus mengandalkan usaha mereka sendiri. Tak satupun dari orang jenius yang bisa memasuki Yuan Tiamong adalah orang-orang yang hanya duduk-duduk dan menunggu kematian. Tentu saja, mereka akan melakukan yang terbaik untuk mendapatkan sumber daya yang lebih banyak dan lebih baik. Su Hansin dan Dewi Luo tidak terkecuali. Dewi Luo misterius dan tak terduga. Bahkan Su Fang tidak mengetahui latar belakang aslinya. Dia bahkan tidak tahu tujuannya memasuki Yuan Tiamong. Sejak dia memasuki Yuan Tiamong, dia jarang menghubungi Su Fang. Su Hansin memanfaatkan setiap kesempatan untuk berkultivasi dan kemudian mendapatkan pengalaman. Dia tidak ingin tertinggal terlalu jauh oleh Su Fang, juga tidak ingin dibandingkan dengan Su Fang. Oleh karena itu, dia jarang melihat Su Fang. Setelah memasuki Yuan Tiamong, dia hanya melihatnya beberapa kali di Tian Su. Pada saat ini, keduanya berkumpul, yang mengejutkan Su Fang. Su Fang menarik mereka masing-masing dengan satu tangan dan memasuki istana. Dewi Luo dengan hati-hati mengukur Su Fang. Kejutan muncul di matanya yang dalam. Dia berkata, kamu sudah lama tidak menunjukkan dirimu. Orang-orang di luar membicarakanmu. Kami mengira kamu telah tenggelam dalam depresi. Su Hansin dan saya mendengarnya, jadi kami datang menemui anda. Sekarang, tampaknya anda tidak hanya baik-baik saja, tetapi kekuatan anda juga meningkat pesat. Kami merasa lega. Su Hansin berkata dengan tenang, saya telah mengatakannya sebelumnya. Bahkan jika dunia hancur, saya tidak akan membiarkan Su Fang tenggelam dalam depresi. Orang yang paling mengenalku adalah Su Hansin. Su Fang terkekeh. Dia santai saat bersama kedua temannya. Meskipun mereka tidak saling menanyakan kabar satu sama lain, ada kekhawatiran dalam percakapan mereka. Itu dipenuhi dengan cinta. Kemudian, Dewi Luo dan Su Hansin mengeluarkan cincin penyimpanan pada saat yang sama dan menggulingkannya ke arah Su Fang. Kemudian, keduanya saling memandang. Meski mereka tidak mengatakan apa-apa, mata mereka dipenuhi persaingan. Mereka berdua ingin memenangkan hati Su Fang. Wanita memang seperti itu. Kepala Su Fang sedikit sakit. Dia memisahkan dua kesadaran dan memasuki ring penyimpanan. Dia terkejut. Ada api yang tersegel di cincin penyimpanan Dewi Luo. Itu adalah api matahari ilahi yang pernah dilihat Su Fang sebelumnya. Api matahari ilahi adalah nyala api yang dibentuk dengan memurnikan kekuatan matahari ilahi. Tidak hanya mengandung esensi elemen api yang mengejutkan, namun juga mengandung kekuatan yang murni yang tak tertandingi. Di Alpha Hall, sekelompok Divine Sun Fire seperti ini menghabiskan 200 ribu poin prestasi. Su Fang sudah lama ingin membelinya untuk mengolah dan memadatkan Meridian yang ke-71. Namun, harganya terlalu mahal. Dia hanya bisa melihatnya dengan iri. Di masa lalu, Su Fang telah mendapatkan cukup banyak poin prestasi dengan menjual pil ekstrim sejati Yin Yang. Meskipun dia mampu membeli 200 ribu poin prestasi, dia tidak sanggup membelinya. Bagaimanapun, dia masih harus berkultivasi. Selain itu, dia memiliki banyak bawahan yang perlu mengonsumsi sumber daya. Dia tidak menyangka Dewi Luo akan memberinya sekelompok api matahari ilahi. Itu adalah hadiah yang tepat waktu. Mata Su Fang berbinar. Ekspresinya terlihat di mata Dewi Luo, dan mata Dewi Luo dipenuhi dengan senyuman. Mata Suansin meredup. Barang yang dia berikan pada Su Fang juga luar biasa. Namun, dari seginilainya, itu jauh lebih rendah daripada api matahari ilahi. Kil 11. Su Fang bertanya, api matahari ilahi sangat berharga. Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak poin prestasi? Dewi Luo berkata, saya menjalankan misi di Alpahol dan membunuh beberapa ahli yang telah bangkit. Saya memperoleh banyak poin. Dia takut Su Fang tidak menerimanya karena harga dirinya. Dia melanjutkan, ini tidak gratis. Anda harus mengembalikannya kepada saya di masa depan. Su Fang terkekeh dan menyimpan cincin penyimpanan di telapak tangannya. Dewi Luo mengatakannya dengan santai. Bagaimana bisa dengan mudah membunuh seorang ahli yang dibangkitkan ketika mereka sedang berlatih? Dewi Luo telah mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan 200 ribu poin prestasi. Meskipun Su Fang tidak mengatakannya, dia sangat tersentuh. Dia melihat cincin penyimpanan yang diberikan Suansin padanya lagi. Di dalamnya, ada batu aneh berwarna merah darah dan hitam seukuran baskom. Sepertinya itu adalah darah yang membeku, dan memancarkan aura jahat yang kuat. Itu adalah, janin darah jiwa beku. Frost Soul Blood Fetus adalah harta budidaya bagi para ahli dunia iblis. Itu diringkas dari esensi darah Big Goblin dan pakar manusia. Itu digunakan oleh para ahli dunia iblis atau Gorp Demons untuk berkultivasi. Ketika Su Fang berada di dunia besar, dia memperoleh beberapa janin darah jiwa beku. Sangat berguna bagi Su Fang untuk mengolah laut darah musim semi kuning. Setelah datang ke dunia besar, Su Fang belum pernah melihat ahli dunia iblis selain bertarung dengan iblis api. Dia belum pernah melihat janin darah jiwa beku. Dia tidak menyangka Suansin akan memberinya satu. Dia tidak tahu dari mana dia mendapatkannya. Setelah merasakan janin darah jiwa beku, Su Fang menemukan bahwa itu mengandung sejumlah besar energi darah kehidupan dan aura yang sangat jahat. Itu sempurna untuk mengolah mata air biru langit kuning. Laut darah musim semi kuning adalah teknik budidaya fisik. Ada batasan pada dao agung, tetapi tidak ada batasan pada kultivasi fisik. Saat ini, laut darah musim semi kuning jauh lebih kuat daripada kaisar besar musim semi kuning. Su Fang sangat menantikan untuk melihat seberapa kuat musim semi biru langit kuning di masa depan. Dengan janin darah jiwa embun beku ini, Su Fang tidak hanya akan meningkatkan tingkat kultivasinya, tetapi mata air kuning langit birunya juga akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Setelah mendapatkan harta budidaya lainnya, Su Fang secara alami sangat gembira. Su Hansin tahu tentang teknik budidaya Su Fang. Belum lama ini, dia pergi untuk melatih dan membunuh seorang ahli iblis. Dia memperoleh janin darah jiwa beku ini dan secara khusus memberikannya kepada Su Fang. Melihat ekspresi puas Su Fang, Su Hansin merasa lega. Dia memandang Dewi Luo dan tersenyum. Su Fang tahu apa yang dipikirkan keduanya. Dia tertawa dan berkata, karena kalian berdua datang menemuiku, bahkan jika kalian memberiku sehelai rumput, itu akan sangat berharga. Kalau mau bandingkan, saya rasa saya sangat puas dengan kedua hadiah tersebut. Jadi, kalian berdua bisa tinggal dan menemaniku. Dalam mimpimu, Dewi Luo terkikik dan keluar dari ruang formasi susunan. Fokus pada kultifasimu. Su Hansin berkata dengan dingin, dia tampak seperti berada ribuan mil jauhnya dan mengikuti Dewi Luo. Su Fang sangat tertekan, mengapa setelah memiliki satu rekan dao lagi, dia bahkan tidak bisa mendekati salah satu dari mereka. Setelah tertegun beberapa saat, Su Fang hanya bisa tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu di benaknya dan mulai bergabung dengan api dewa matahari untuk menerobos yang meridian ke-71. Domen Surga Hunyuan Tidak jauh dari pintu masuk Yuan Tiamong, terdapat dunia ilahi, yang merupakan wilayah kekuasaan Su Fang. Itu dibuat secara pribadi oleh Blue Sky Domain Lord. Karena dunia ilahi ini milik Su Fang, maka dinamai Domain Surga Persegi. Ratusan dewa keluar dari pintu menuju Domain Square Heaven. Seorang pria parubaya yang telah menunggu di kehampaan menyambut mereka. Aura pria parubaya ini sangat samar. Dia mengenakan jubah dao dengan pola bintang biduk. Dia adalah seorang penguasa Domain. Pria parubaya itu menangkupkan tinjunya ke arah ratusan dewa dan berkata, seekor burung yang baik memilih pohon yang bagus untuk bersarang. Merupakan pilihan bijak bagi kalian semua untuk meninggalkan Domain Square Heaven dan bergabung dengan Sekte Biduk. 2238 Lebih dari separuh ahli yang telah meninggalkan alam surgawi dipimpin oleh seorang lelaki tua dengan bintik hitam jelek di wajahnya. Dia kurus, tetapi tingkat kultifasinya luar biasa. Dia adalah ahli tahap integrasi dao surga kedua, Dewa Ilahi. Nama orang ini adalah Dewa Bambu Hitam dan dia adalah seorang kultifator pengembara. Setelah Sufang memasuki Istana Surgawi Primordius, dia bergabung dengan dunia surgawi dan merupakan salah satu dari sedikit pembangkit tenaga listrik alam integrasi dao di dunia surgawi. Tiba-tiba, dia meninggalkan alam surga dan membawa ratusan ahli bersamanya. Yang paling lemah di antara mereka adalah kaisar ilahi tingkat atas, dan ada lebih dari selusin yang mulia. Tuan Dewa Xuanzu menangkupkan tinjunya pada pria parubaya dari Sekte Biduk dan berkata, Saya datang kesini karena reputasi Sufang. Siapa yang tahu bahwa reputasi Sufang sia-sia? Belum lagi, dia membuat musuh di mana-mana. Masa depan apa yang bisa dia miliki dengan tetap tinggal di dunia surga? Jika kita terus seperti ini, apalagi masa depan kita, kita mungkin akan diusir dari alam surga hunyuan suatu hari nanti. Kemudian kaisar ilahi Xuanzu berkata dengan hormat, Sekte Biduk adalah kekuatan terkenal di alam semesta. Sekte ini juga merupakan cabang dari klan Luo di dunia dewa kuno. Suatu kehormatan bagi kami untuk direkrut oleh Sekte Biduk. Bagaimana mungkin kami tidak menghargainya? Kebaikanmu. Para ahli di belakangnya semuanya memuji Sekte Biduk dan mengejek Sufang. Kaisar ilahi Xuanzu, beraninya kamu menghianati yang mulia Sufang. Raungan menggelegar datang. Fan Ming, Su Yun Kong, penguasa domain kubah biru, dan banyak ahli dari domain kubah biru keluar dari barisan. Su Yun Kong berteriak dengan marah, Kaisar ilahi Xuanzu, dan kamu, sejak kamu datang ke alam surga, kamu telah diberikan segala macam sumber daya. Beraninya kamu menghianati alam surga dan bergabung dengan Sekte Biduk. Beraninya kamu. Tria parubaya dari Sekte Biduk tersenyum dingin. Kaisar ilahi Xuanzu dan yang lainnya bukanlah budak Sufang. Bagaimana mereka bisa menghianati kita. Tidak lama kemudian Sufang diusir dari Yuan Tiamong. Apakah anda ingin semua orang tidak beruntung dengannya? Apa itu Sekte Biduk? Beraninya kamu mencuri dari yang mulia Sufang. Fan Ming sangat marah. Tria parubaya dari Sekte Biduk mencibir dan memandang Fan Ming dengan jijik. Tuan Fan Ming, tunggu. Penguasa wilayah kubah biru segera menghentikan Fan Ming dan mengirimkan pesan kepadanya. Suku Luo berada di belakang Sekte Biduk. Mereka jelas-jelas berusaha menimbulkan masalah. Jika kita terlibat konflik dengan Sekte Biduk, hal itu akan memberi Suku Luo alasan untuk membawa masalah tanpa akhir kepada Pangeran Sufang. Ming mengatupkan giginya domain domain domain. Sekelompok pengecut. Pria parubaya dari Sekte Biduk mendengus dengan jijik. Kemudian, dia membawa Tuan Dewa Xuanzu dan yang lainnya pergi karena malu. Bahkan setelah mereka terbang jauh, ejekan dan makian masih terdengar. Su Su Yun Kong dan yang lainnya. Bersifat Ketuhanan. Fan Ming melihat kekejauhan dan mengatupkan giginya lagi. Dan bahasa San Sekerta. Beraninya mereka mencuri kispiritual langit dan bumi dengan pilar penekan surga. Di luar alam surgawi, ada lusinan pilar tembaga besar yang mengambang di kehampaan. Mereka memindahkan kispiritual langit dan bumi ke alam ilahi di kejauhan. Hal ini menyebabkan kispiritual surga dan bumi berkurang 60%. Menjara energi spiritual alam langit dan bumi dengan cara yang tidak terkendali dapat dikatakan arogan dan sombong hingga ekstrim. Orang-orang di alam surgawi hanya bisa menonton tanpa daya. Su Yun Kong dan yang lainnya tidak bisa berbaring setelah diintimidasi oleh bahasa San Sekerta. Tapi Su Fang telah menyinggung bahasa San Sekerta dan klan Luo. Dengan kekuatan surga saat ini, mereka tidak dapat melawan kedua klan ilahi ini. Su Fang bahkan telah menyinggung Punishment Hall. Bukan saja Punishment Hall tidak membela mereka, mereka bahkan menyalahkan mereka karena suka ikut campur. Su Yun Kong berkata dengan suara rendah, Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat langit dan bumi akan runtuh. Kita harus menghubungi Su Fang dan menemukan cara untuk mengatasi masalah ini. Tuan Domein Azure Dom menghela nafas. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Su Fang. Saya mendengar bahwa mereka belum menantang pagoda sepuluh ribu mantra. Mungkinkah mereka benar-benar dihukum dan jatuh ke dalam kebejatan? Semua orang menghela nafas, dan hati mereka menjadi sangat berat. DOJO ALAM BUMI Su Fang terbang keluar dari ruang formasi dan tiba di aula utama. Yang Meridian ke-71 akan segera lahir setelah melahap api ilahi matahari. Itu tidak mudah. Setelah berkultivasi sekian lama, Yang Meridian akhirnya akan segera lahir. Wajah Su Fang dipenuhi kegembiraan. Dia mengumpulkan semua yang kidi Yang Meridian dan kekuatan pohon dunia yin yang dan menuangkannya ke Meridian ke-71. Yang Meridian diselimuti oleh nyala api Yang Ki. Itu bergetar hebat karena dampaknya dan terus berkembang. Sepertinya itu akan meledak kapan saja. Ribuan dampak. Dengan baik. Sebuah suan guang meledak dari Meridian. Setelah Meridian bergetar, ia dengan cepat menjadi tenang dan berubah menjadi Yang Meridian seperti batu giok. Yang kidi Yang Meridian melonjak ke Meridian. Yang Meridian yang baru lahir dengan cepat mendekati akhir Yang Meridian ke-70 dan menghubungkan kepala ke ekor. Persis seperti itu, Yang Meridian ke-71 berhasil lahir. Mata Su Fang bersinar terang. Kelahiran Yang Meridian ini hanya selangkah lagi dari transformasi ke-8. Su Fang dapat dengan jelas merasakan bahwa meskipun Yang Kidi Yang Meridian telah menjadi kosong, itu jelas meningkat ke tingkat yang lebih tinggi dan menjadi lebih tak terduga. Dengan lahirnya Yang Meridian ke-71, Su Fang dapat dengan jelas merasakan bahwa kecepatan budidaya 9 Yang Meridian telah meningkat. Secara alami, kecepatan kultivasi juga meningkat. Dengan lahirnya Yang Meridian, ditambah dengan pemahaman bertahun-tahun tentang Dao Surgawi dunia primitif dan integrasi berkelanjutan dari cermin suci asal, pemahaman Su Fang tentang Dao Surgawi dan dunia di dalam tubuhnya menjadi semakin mendalam. Saat ini, Su Fang telah menyentuh alam yang lebih tinggi. Setelah mencapai transformasi ke-8, dunia di dalam tubuhnya akan mengalami transformasi yang mengejutkan lainnya. Kekuatannya pasti akan meningkat pesat juga. Dia bahkan mungkin memperoleh kemampuan ilahi tertinggi dari cermin yang bahkan lebih kuat daripada transformasi Yin Yang. Su Fang tidak mengakhiri kultivasinya. Sebaliknya, dia terus mengaktifkan 9 Yang Meridian untuk memulihkan Yang Qi yang telah dia konsumsi. Masih ada sebagian api Dewa Matahari yang belum terintegrasi. Su Fang menyegel tubuh fisiknya lagi dan membiarkan tubuh sucinya mengintegrasikan esensi api Dewa Matahari. Dia terus-menerus menguatkan tubuh fisiknya dan meningkatkan kultivasinya. Tidak lama setelah memasuki kondisi kultivasi ini, Jimat Rune di kedalaman tubuhnya bergerak. Begitu dia mengeluarkan Jimat Rune, suara Suan Lingzi terdengar dari sana. Su Fang, bagaimana kabarmu? Kakek, saya mendengar ada yang tidak beres saat Anda maju ke alam integrasi Dao dan Anda terluka parah. Apakah ini benar? Su Fang terkekeh. Kakek, aku baik-baik saja. Biarkan orang lain mengatakan apapun yang mereka inginkan. Tuanmu mengirim seseorang untuk menyampaikan pesan kepada Yuan Tiamong. Sesuatu telah terjadi di luar. Su Yun Kong tidak bisa masuk ke Yuan Tiamong. Dia hanya bisa mengirim seseorang untuk menyampaikan pesan kepada Suan Lingzi di wilayah kuning. Melalui Suan Lingzi, dia bisa menghubungi Su Fang. Suan Lingzi perlahan memberitahu Su Fang apa yang terjadi di alam surga persegi. Kakek, saya mengerti. Setelah beberapa waktu, saya secara pribadi akan pergi ke Yuan Tiamong untuk menangani hal-hal ini. Jangan impulsif. Fokus pada kultivasi Anda. Biarkan mereka menjadi sombong untuk saat ini. Selama Anda di sini, cepat atau lambat, mereka akan membayar kembali dua kali lipat. Dia mengakhiri pembicaraan dengan Suan Lingzi. Setelah berpikir sebentar, Su Fang tidak khawatir tentang alam surga persegi. Roh Primordial kedua tinggal di alam surga Hunyuan dan diam-diam mengembangkan kekuatan tanpa jiwa. Itu menyusup ke kekuatan utama, termasuk San Sekerta dan Klan Luo. Jika memang ada gerakan besar melawan alam surga kotak, Roh Primordial kedua akan mencoba mengirim pesan ke tubuh aslinya. Ini hampir ujian 10 ribu tahun. Sudah waktunya memberi pelajaran kepada orang-orang itu. Mata Su Fang bersinar dengan cahaya dingin yang menyengat. Kemudian, dia memisahkan dua doppelganger dan mengirim mereka ke Aola Dube dengan sebuah tanda. Kedua doppelganger ini akan menggantikannya di Aola Dube untuk berpartisipasi dalam dua acara akbar, seleksi alkemis Yuan Tiamong dan seleksi pemurni harta karun. Karena dia ingin membalas budi, tamparannya harus keras dan jelas. Kedua doppelganger ini adalah dua tamparan yang dia kirimkan. Saat ini, masih ada waktu hampir seribu tahun sebelum upacara seleksi. Namun, babak penyisihan akan segera dimulai. Kedua doppelganger tersebut harus mengikuti babak penyisihan terlebih dahulu. Dan tujuan tubuh asli Su Fang adalah menara 10 ribu mantra. Selama dalam 10 ribu tahun, dia bisa pergi ke sana kapan saja. Setelah melonjak dan berlari kencang, dia ingin membiarkan Gui-Gui juga mengolah janin darah jiwa es. Namun, sekarang ada begitu banyak mayat iblis rakus yang harus dimakan sehingga ia tidak perlu menggunakannya. Masih ada waktu, aku akan melahap janin darah jiwa es dan mencoba membuat kubah darah jatuh azure mencapai level yang lebih tinggi. Akan lebih baik lagi jika bisa maju sedikit. Dalam formasi yang diciptakan oleh Grid Dao of Time, Su Fang membentuk segel dan berubah menjadi kondisi azure falling blood dome. Tubuh lain terkondensasi dalam air darah. Air darah dan kubah darah berputar, melepaskan kekuatan reinkarnasi yang luar biasa. Jika dikombinasikan dengan kekuatan dunia yin dan yang, azure falling underworld saat ini akan menjadi dunia reinkarnasi yang diciptakan oleh darah Fang. Cahaya iblis muncul dari air darah. Di tengah cahaya iblis itu terdapat janin darah jiwa es yang secara khusus diberikan Suansin kepada Su Fang. Janin darah jiwa es ini adalah benda budidaya dewa iblis. Isinya esensi kehidupan yang luar biasa, energi, dan aura jahat. Itu adalah harta karun tertinggi untuk mengolah azure falling underworld. Mendesis. Janin darah jiwa es seperti darah yang membeku dalam suhu tinggi. Itu dengan cepat dicairkan oleh air darah Su Fang. Ledakan. Sesaat kemudian, nyala api kehidupan menyapu dan dengan cepat memenuhi seluruh dunia bawa azure yang jatuh. Janin darah jiwa es dengan cepat menghilang dan berubah menjadi bagian dari air darah. Sosok ilusi dengan pikiran jahat mencoba melahap roh primordial Su Fang. Namun, azure falling underworld milik Su Fang tidak hanya melahapki darah dan pembuluh darah roh, tetapi juga memiliki kemampuan mengerikan untuk melahap jiwa. Selain itu, Su Fang tidak hanya memiliki roh primordial yang kuat, tetapi juga memiliki teknik iblis malam untuk melahap jiwa, belum lagi teknik penyusutan kehidupan. Bagaimana dia bisa terpengaruh oleh sisa jiwa jahat ini? Sekitar seribu tahun berlalu dalam formasi. Membelanjakan. Kesengsaraan yang mengejutkan Qi menyembur keluar dari air darah. Su Fang dengan cepat berubah menjadi tubuh fisik. Begitu dia memasuki istana, api kesengsaraan segera menyala dengan ganas. 2239. Setiap kemajuan adalah metamorfosis yang menyakitkan. Saat api kesengsaraan menyala, tubuh dewanya hancur lapis demi lapis. Kotoran dalam tubuh embryoniknya merembes keluar dan dibakar menjadi abu oleh api kesusahan. Ketika api kesengsaraan berangsur-angsur melemah, kekuatan kemajuan mulai melanda. Tubuh ilahinya terus hancur dan berubah hingga akhirnya mencapai cakrawala ke dua tahap integrasi Dao. Setelah lama berkultivasi terpencil, Su Fang akhirnya naik ke level lain. Inilah betapa sulitnya untuk maju ke alam integrasi Dao. Setiap langkah kecil membutuhkan puluhan ribu tahun, sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, dan pemahaman tentang Dao surgawi. Namun, dibandingkan dengan ahli tahap integrasi Dao lainnya, peningkatan Su Fang sangat mencengangkan. Selain itu, setelah setiap kemajuan, peningkatan kekuatan juga tidak dapat dibandingkan dengan dewa lain pada level yang sama. Setelah maju ke langkah kecil lainnya, kemampuan fisik Su Fang dan berbagai bentuk tubuh asli yang dibangun di atas tubuh fisik sempurna juga meningkat. Tidak hanya tubuh ketuhanannya yang lebih kuat, tetapi tubuh fisiknya yang sempurna juga menjadi lebih sempurna. Indranya juga membaik. Istana Dao langit dan bumi serta bukaan ilahi juga mengalami metamorfosis. Kekuatan dunia yin yang dan kekuatan Dharma menjadi lebih luas dan mendidih. Menghitung dengan jari, masih ada waktu sebelum ujian 10.000 tahun. Su Fang memanfaatkan waktu untuk memulihkan tubuh dewanya yang kosong setelah kemajuan dan dengan panik melahap pil dan sumber daya, berusaha mencapai cakrawala kedua sebelum memasuki pagoda 10.000 mantra. Masih ada sisa energi di janin darah jiwa es. Su Fang membaginya menjadi dua bagian. Satu bagian mengolah dunia bawah langit biru, dan bagian lainnya untuk dikembangkan oleh gui-gui. Waktu berlalu. Hanya tinggal 10 tahun lagi sebelum ujian 10.000 tahun. Babak penyisihan pagoda pil Yuan Tiamong dan acara seleksi jenius ola artefak telah berakhir. Kedua klon Su Fang bukanlah klon biasa. Klon yang berpartisipasi dalam penyempurnaan pil dibuat dengan melepaskan tubuh sejati penakluk naga dan tubuh sejati teratai hitam dari roh darah abadi. Klon yang berpartisipasi dalam pemurnian harta karun dibentuk oleh badan kaisar awan api. Meskipun kedua klon ini tidak sekuat tubuh aslinya, mereka lebih dari cukup untuk memurnikan pil dan harta karun. Ditambah dengan kemampuan Su Fang dalam memurnikan pil dan harta karun, mudah baginya untuk memasuki final. Kedua doppelganger Su Fang berhasil memasuki final pada saat yang sama, menyebabkan keributan besar. Para jenius yang dipilih oleh Pil Tower dan Artifak Hall adalah alkemis muda dan pemurni artefak paling terkemuka dari seluruh alam semesta. Seberapa ketat persaingannya? Mereka yang mampu memasuki final semuanya adalah para jenius dengan bakat luar biasa dalam penyempurnaan alkimia atau artefak. Su Fang mengandalkan dua doppelganger untuk memasuki dua final sekaligus. Betapa mengejutkannya hal ini. Setelah guncangan awal, penonton mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Su Fang bisa memasuki final kontes alkimia dan pemurnian artefak dengan klonnya. Aku tidak menyangka dia memiliki bakat yang menantang surga. Jika saya berpartisipasi secara pribadi, bukankah saya bisa mendapatkan tempat pertama di kompetisi manapun? Apa itu jenius? Ini jenius. Ketika Su Fang naik ke tahap integrasi Dao, dia pasti terluka parah dan belum pulih. Kalau tidak, mengapa dia tidak menantang pagoda 10 ribu mantra dan membiarkan doppelgangernya berpartisipasi dalam festival pemurnian pil dan pemurnian harta karun? Jelas sekali Su Fang berniat menyerah dalam menantang pagoda 10 ribu mantra dan bersiap memasuki menara pil atau aula artefak sebagai alkemis atau pemurni artefak. Alkemis dan pemurni artefak mungkin memiliki identitas yang mulia, tetapi sulit bagi mereka untuk mencapai puncak budidaya. Lalu bagaimana jika dia memperoleh tempat pertama di kedua kompetisi? Sayang sekali. Ada berbagai macam komentar tentang Su Fang. Beberapa orang mengagumi bakat mengejutkan Su Fang, beberapa merasa kasihan pada Su Fang, dan tentu saja, tidak ada kekurangan orang yang menikmati kemalangannya dan mengejeknya. Luo Xing Tian bahkan lebih bangga lagi. Menurutnya, tak hanya sukses meraih 100 ribu poin, ia juga sukses menekan Su Fang. Jadi bagaimana jika Su Fang menjadi pemurni artefak atau alkemis nomor satu di alam semesta? Meskipun dia dihormati oleh orang lain, itu bukan apa-apa bagi klan dewa kuno. Di Yuan, yang berada dalam pengasingan, tidak berbicara lama ketika dia mengetahui bahwa Su Fang telah menyerah menantang pagoda 10 ribu mantra dan beralih ke penyempurnaan alkimia dan artefak. Di kedalaman Yuan Tiamong. Di dalam dunia yang dibentuk oleh magma yang bergulir, di dalam formasi yang dibentuk oleh suatu formasi. Mo Tiamong sedang duduk bersila untuk memulihkan diri. Di belakangnya ada kuali artefak kuno dengan aura penciptaan. Itu sebenarnya adalah artefak ciptaan. Tiba-tiba, Mo Tiamong mengambil jimat rune. Suara Seng Uji terdengar dari dalam, pandai besi, lelaki tua ini baru saja kembali dari lautan bintang langit yang tak berujung. Kudengar Su Fang tidak menantang pagoda 10 ribu mantra, melainkan mengirimkan kembarannya untuk berpartisipasi dalam pemilihan pil pagoda dan artefak hall. Mungkinkah kamu yang menghasutnya? Mo Tiamong terkejut dan tertegun, apakah ada hal seperti itu? Saya telah menyempurnakan artefak untuk di Zun selama bertahun-tahun dan belum menghubunginya. Kemudian dia tersenyum dan berkata, bakat Su Fang dalam memurnikan artefak tidak ada bandingannya. Jika dia benar-benar memasuki aula artefak, itu mungkin bukan hal yang buruk. Di masa depan, akan ada pemurni artefak kuat lainnya di alam semesta, yang bahkan bisa melampaui api surgawi. Adapun alkimia, jika saatnya tiba, biarkan dia menyerah. Bagaimana dia bisa melakukan dua hal sekaligus? Suara Omelan Seng Uji datang dari jimat rune, omong kosong. Su Fang mungkin akan menginjakan kaki di puncak di masa depan, atau bahkan melampaui langit dan bumi. Bagaimana saya bisa membiarkan dia berjalan di jalur kecil pemurnian artefak dan alkimia? Bocah ini, lihat bagaimana orang tua ini akan menghadapinya. Mo Ti Among terdiam dan tersenyum pahit. Bidang Dao Alam Bumi Di ruang Arai, Su Fang berubah menjadi kondisi dunia bawah langit biru. Pada tahun-tahun ini, dia telah bergabung dengan sisa janin darah jiwa dingin dan menelan sejumlah besar pil kuno dan benda spiritual dari harta karun Raja Pelangi Emas, menyebabkan dunia bawah langit biru bertransformasi lagi. Ruang susunan di dalam ruangan diperluas oleh Su Fang lagi dan lagi. Saat ini, lebarnya ribuan mil, ditutupi oleh kubah darah di atas dan darah menderu di bawah, membentuk dunia-dunia bawah langit biru. Jika Su Fang menggunakan kekuatan penuhnya saat ini, bersama dengan dunia di dalam tubuhnya, kekuatan suci dunia bawah langit biru dapat menutupi area dunia yang besar, menelan segala sesuatu di segala arah. Kekuatannya sungguh mengejutkan. Tidak hanya areanya yang meluas, kemampuan menelannya juga meningkat. Kekuatan berbagai kekuatan suci di dunia bawah langit biru juga menjadi sangat mengejutkan. Produk gelombang Tubuh fisik yang terkondensasi dari air darah, Su Fang mengambil jimat Rune. Saat kesadarannya memasuki jimat Rune, raungan Seng Wu Ji datang dari sana, dan dia memarahi Su Fang dengan marah. Kamu bajingan yang mengabaikan diri sendiri, kamu benar-benar ikut serta dalam alkimia dan penempaan artefak, meletakkan kereta di depan kudanya. Sungguh tidak masuk akal, lelaki tua ini menyanyiakan semua usahaku padamu. Su Fang dimarahi sampai dia gemetar dan hanya bisa gigit jari dan menunggu sampai Seng Wu Ji selesai memarahinya. Kemudian, dia menyentuh ujung hidungnya dan berkata perlahan, Senior, apakah aku mengatakan bahwa aku tidak akan pergi ke Pagoda 10.000 Mantra? Omelan Seng Wu Ji berhenti tiba-tiba, kamu, karena kamu akan pergi ke Pagoda 10.000 Mantra, mengapa kamu mengirim dua klon untuk berpartisipasi dalam penempaan artefak dan pemilihan alkimia? Su Fang menceritakan kepada kehidupan abadi semua penindasan dan penindasan yang dideritanya selama bertahun-tahun. Seng Wu Ji terkejut dan kemudian berkata dengan marah, Orang-orang sombong ini, tidak heran kamu secara khusus mengundang orang tua ini untuk mengajarkan dao kepadamu. Kemudian, dia mendengus dan berkata, Huh, jenius mana yang tidak menginjak banyak mayat di sepanjang jalan. Karena mereka berinisiatif untuk melompat keluar, biarlah mereka menjadi batu loncatan Anda menuju puncak. Nak, kamu butuh bantuan orang tua ini untuk apa? Aku punya sedikit bantuan, Su Fang tertawa. Kemudian, Su Fang menceritakan pemikirannya kepada Seng Wu Ji. Setelah hening beberapa saat, Seng Wu Ji memarahi, Kamu bajingan, kamu benar-benar tidak berguna, tapi... Orang tua ini menyukainya. Tidak lama setelah pertukaran ini. Seng Wu Ji memarahi Su Fang di depan semua orang di pertemuan para ahli Overgod, mengatakan bahwa dia menyesal menambahkannya ke daftar emas hunyuan dan dia benar-benar buta. Dia juga mengatakan di depan semua orang bahwa dia akan memutuskan semua hubungan dengan Su Fang. Mo Tiamong juga memarahi Su Fang, mengatakan di depan semua orang bahwa dia tidak akan pernah membiarkan Su Fang memasuki aula artefak. Dia bahkan ingin mengusir Su Fang dari Yuan Tiamong. Hanya ketika kedua Overgod memperlakukan Su Fang seperti itu barulah para jenius yang awalnya menaruh harapan pada Su Fang percaya bahwa Su Fang telah sepenuhnya menyerah pada jalannya. Dia telah benar-benar tenggelam dalam kebobrokan, atau dia bahkan sudah menyerah. Sebagai akibat, para jenius yang memiliki hubungan baik dengan Su Fang semuanya bertanya kepada Su Fang tentang situasinya melalui token atau rune mereka. Bahkan Xuan Xin dan Dewi Luo menanyakan Su Fang secara spesifik. Namun, Su Fang menyegel token dan rune tersebut, memutuskan semua hubungan dengan siapapun. Di aula pelatihan alam kuning, Xuan Lingzi dan orang lain yang tinggal di wilayah Su Fang terus-menerus diganggu dan diperas oleh para jenius alam kuning. Di alam surga hunyuan, jumlah ahli yang meninggalkan alam surga berlipat ganda. Bahasa Sansekerta dan klan Luo bahkan lebih tidak bermoral. Punishment Hall akan berpatroli di alam surga hampir setiap beberapa bulan. Meskipun mereka mengatakan sedang berpatroli, mereka sebenarnya meminta keuntungan dan memperlakukan alam surga sebagai domba gemuk. Jika Su Fang adalah seorang jenius di alam surga, kekuatan apapun akan mewaspadainya. Belum lagi pencapaiannya di masa depan, jenius alam surga mana yang tidak mendapat perhatian Kaisar. Memasuki menara pil atau aula artefak tentu saja merupakan status yang mulia, tetapi klan dewa kuno dan kekuatan super tidak peduli sama sekali. Tidak heran klan Luo dan bahasa Sansekerta begitu tidak bermoral dan balai hukuman juga menambah penghinaan terhadap luka tersebut. Masih ada waktu setengah tahun sampai ujian 10 ribu tahun. Seleksi jenius alkimia dan pemurnian harta karun telah dimulai. Para jenius yang lolos babak penyisihan memasuki Sky Pivot Hall dan final akan segera dimulai. Dua klon Su Fang juga berpartisipasi di final. Suara mendesing gelombang. Tubuh asli Su Fang terbang keluar istana, mengaktifkan token dan memasuki Sky Pivot Hall, langsung menuju menara 10 ribu mantra. Sudah terlambat untuk berpikir untuk menantang menara 10 ribu mantra sekarang. Han Zi, yang telah memperhatikan setiap gerakan Su Fang, merasakan Su Fang meninggalkan aula pelatihan alam bumi dan mencibir dengan nada menghina. Masih ada waktu setengah tahun sampai batas waktu ujian 10 ribu tahun Yuan Tiamong habis. Bagaimana Su Fang bisa melewati menara 10 ribu mantra dan menyelesaikan tugas dasar dalam waktu setengah tahun? Di Yuan juga menghabiskan beberapa tahun menantang menara 10 ribu mantra. Bisakah Su Fang melampaui di Yuan? Kiel 11. Han Zi, yang telah diberi pelajaran oleh Kaisar Sang Kiyu dan Kaisar Sajadao, kali ini benar-benar lega. Han Bei, aula pelatihan Su Fang adalah milikmu. Pergilah, Su Fang tidak memenuhi syarat untuk kembali ke aula pelatihan alam bumi. Han Zi mengeluarkan seorang pemuda dari telapak tangannya. Pemuda ini adalah junior klan Han Zi dan juga seorang jenius di alam kuning. Awalnya, dia tidak memenuhi syarat untuk memasuki aula pelatihan alam bumi. 2240. Han Bei, saat Su Fang pergi ke pagoda 10 ribu mantra, leluhur ini akan membantumu menyatu dengan esensi dunia sunyi besar milik Su Fang. Dengan cara ini, kamu dapat mengendalikan dojonya. Saat dia kembali dari pagoda 10 ribu mantra, segera tantang dia. Kamu tidak hanya akan merebut dojonya, tapi kamu juga akan merebut identitasnya sebagai murid dojo alam bumi. Han Zi dengan hati-hati menginstruksikan Han Bei. Matanya bersinar dengan cahaya yang kejam. Menurut aturan Yuan Tiamong, para jenius dari dojo tingkat rendah dapat menantang para jenius dari dojo tingkat tinggi. Jika menang, mereka bisa menggantikannya. Saat ini, Han Zi membiarkan Han Bei menantang Su Fang. Selama dia menang, secara logis dia bisa memasuki dojo alam bumi. Han Bei ragu-ragu dan berkata, leluhur, saya hanyalah seorang jenius alam kuning. Bahkan jika saya mengendalikan dunia sunyi besar milik Su Fang, saya khawatir saya bukanlah lawannya. Selain itu, saya menantang Su Fang melintasi alam mendalam. Sekalipun saya berhasil, akan sulit mempertahankan posisi saya. Jenius mana yang tidak takut dengan penampilan Su Fang dalam ujian masuk istana? Terlebih lagi, Han Bei hanyalah seorang jenius di alam kuning. Wajar jika dia takut pada Su Fang. Bodoh! Han Zi tampak seperti mengharapkan yang lebih baik dari Han Bei. Dua doppelganger Su Fang berpartisipasi dalam pemilihan alkimia dan artefak. Tubuh utamanya akan pergi ke pagoda sepuluh ribu mantra. Hanya dalam setengah tahun, mustahil baginya untuk berhasil. Bahkan jika dia berhasil kali ini, dia akan kelelahan. Kamu mengendalikan dojonya dan meminjam kekuatan grit desolate world. Jika kamu bahkan tidak bisa mengalahkannya, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjadi seorang jenius Yuan Tianong? Tunggu sampai kamu merebut dojonya dan mengusirnya dari alam bumi. Kamu pasti akan dikenali oleh Tuan Muda Luo Xin Tian. Ditambah lagi, dengan adanya leluhur ini di sini, siapa yang berani menantangmu? Han Zi dengan marah menegur dan kemudian membawa Han Bei ke dojo Su Fang. DOJO ALAM KUNING Su Fang berada di wilayah kekuasaan wilayah kuning. Suan Lingzi mengumpulkan 10.000 bawahan dan Big Goblin yang dibawa Su Fang ke Yuan Tianong. Dia akan memimpin semua orang meninggalkan Yuan Tianong dan kembali ke alam surga Hunyuan setelah Su Fang selesai menerobos pagoda 10.000 mantra. King Yu, Bai Ling, dan para ahli Big Goblin lainnya telah kembali setelah menerima misi. King Yu berkata dengan suara rendah, aneh, dengan kekuatan Su Fang, bagaimana mungkin sulit baginya untuk menyelesaikan tugas dasar di dojo alam bumi selama 10.000 tahun. Suan Lingzi berkata, ketika kami berada di wilayah kekuasaannya, kami terus-menerus diganggu dan bahkan dipaksa untuk mengambil barang-barang kami. Su Fang sendirian di dojo alam bumi. Dia pasti telah diintimidasi oleh klan Luo. Hari-harinya sangat sulit. Bai Ling berkata dengan penuh kebencian, klan Luo yang tercelah. Suan Lingzi berkata, jika kita tetap di Yuan Tianong, kita tidak hanya akan menyanyiakan poin prestasi, tetapi kita juga akan menjadi sasaran para jenius lain untuk mengancam Su Fang. Lebih baik tinggalkan Yuan Tianong. Semua orang terdiam. Meskipun tidak ada yang menyalahkan Su Fang, mereka tidak mau meninggalkan Yuan Tianong seperti ini. Pagoda 10.000 Mantra Karena hanya tersisa setengah tahun sebelum batas waktu 10.000 tahun, tidak banyak orang yang menerobos pagoda 10.000 Mantra. Hanya sedikit orang yang tidak menyelesaikan tugas pokoknya. Saat ini, mereka sedang memanfaatkan kesempatan terakhir untuk melakukan upaya terakhir. Su Fang Su Fang juga datang untuk menerobos pagoda 10.000 Mantra. Itu tubuh asli Su Fang. Dia seperti kita, melakukan perjuangan terakhir. Perjuangan terakhir lebih baik daripada menunggu kematian. Apa yang kamu lakukan tadi? Tinggal setengah tahun lagi. Tugas dasar seorang jenius di alam bumi adalah menerobos lantai 33 pagoda. Tidak peduli seberapa kuat Su Fang, dia tidak bisa menerobos lantai 33 dalam waktu setengah tahun. Begitu Su Fang muncul, dia langsung menarik perhatian orang. Ada bisikan. Beberapa orang segera mengeluarkan token atau jimat rune untuk menyampaikan pesan kepada orang jenius lainnya. Suara mendesing gelombang. Luo Xing Tian muncul di ruang di luar pagoda 10.000 Mantra. Di belakangnya ada lebih dari selusin jenius Yuan Tiamong. Setelah beberapa saat, Duan Murenji, Yiloyang, dan para jenius lainnya muncul satu demi satu. Suan Xin, Dewi Luo, Chu Bingian, Tian Bao, dan sepuluh jenius lainnya juga muncul satu demi satu. Dalam waktu kurang dari setengah jam, ada lebih dari tiga ribu orang di luar pagoda 10.000 Mantra. Beberapa datang untuk melihat Su Fang mempermalukan dirinya sendiri, beberapa khawatir tentang Su Fang, dan sebagian besar datang untuk menonton kesenangan itu. Ada juga banyak orang jenius yang menyaksikan pemilihan pil pagoda dan artifact hall. Mereka menyaksikan klon Su Fang memurnikan pil dan artifact. Ketika mereka mendengar bahwa tubuh asli Su Fang akan menerobos pagoda 10.000 Mantra, mereka semua terkejut dan dengan cepat bergegas menuju pagoda 10.000 Mantra. Su Fang, apakah kamu sudah menyiapkan seratus ribu poin? Luo Xing Tian terbang menuju Su Fang dan berkata dengan bangga. Su Fang tersenyum santai dan terbang menuju pintu masuk pagoda 10.000 Mantra. Luo Xing Tian dengan dingin berteriak, Su Fang, jangan mempermalukan dirimu lebih jauh. Dengan patuh serahkan seratus ribu poin dan keluarlah dari bidang dao alam duniawi ini. Jika kamu berlutut dan memohon pengampunanku maka aku akan mengizinkanmu untuk terus tinggal di Istana Surgawi Primordius. Jika tidak, tunggu saja sampai aku mengusirmu dari Istana Surgawi Primordius. Duan Mu Renji mendengus dengan jijik, saya mendengar bahwa Anda menyinggung Lord Tian Huo, dan bahkan Lord Mo Tiamong berbalik melawan Anda. Jangan pernah berpikir tentang Artifak Hall. Sedangkan untuk Pil Pagoda, Anda bahkan tidak akan bisa menyentuh pintunya. Suan Xin hendak mengatakan sesuatu ketika Dewi Luo berkata, jangan khawatir. Kali ini, Su Fang akan menggunakan metode paling kejam untuk menunjukkan kepada mereka siapa bosnya. Su Fang tiba-tiba berbalik. Yiloyang dan para jenius lainnya dari dunia dewa kuno mengejek dan mengejek. Mereka sangat bangga, seolah-olah mereka sudah bisa melihat adegan Su Fang diusir dari Yuan Tianong. Mata tajam Su Fang menyapu mereka berdua. Kemudian, dia memperlihatkan senyuman yang mendominasi dan berkata dengan dingin dan malu, kamu akan menuai apa yang kamu tabur. Kamu ingin menginjak kepala Su Fang, jadi besiaplah untuk diinjak olehku. Aku akan mengambil kembali semua hutangmu pada Su Fang. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Su Fang perlahan terbang ke Pagoda 10.000 Mantra. Begitu dia memasuki Pagoda, kekuatan suci yang terdistorsi menyelimuti Su Fang dan mengirimnya ke ruang kosong. Sosok ilusi keluar dari kehampaan dan berubah menjadi dewa yang tinggi dan kokoh. Dia menginjak kehampaan dan menciptakan riak di angkasa. Kemudian, dia melontarkan pukulan kejam ke arah Su Fang. Dewa yang tinggi dan kokoh ini diringkas dari hukum dan energi Pagoda 10.000 Mantra. Kekuatannya berada di puncak alam yang mulia Dewa Surga ke-9. Target percobaan di Pagoda 10.000 Mantra tidak jauh berbeda dengan makhluk nyata hanya saja mereka tidak memiliki aura kehidupan. Meskipun target percobaan yang dihadapi Su Fang tidak menggunakan kemampuan ilahi atau seni tinju apapun, pukulannya mengandung hukum dao besar dan membawa aura menakutkan yang dapat menghancurkan segalanya. Target uji coba di lantai pertama Pagoda 10.000 Mantra adalah para ahli alam dari puncak ke-9 surga dari alam yang mulia. Ujian dari 10.000 Pagoda Mantra sebenarnya sangat sulit. Jika sebelum saya memasuki Yuan Tiangong, tidak akan sulit bagi saya untuk membunuh target percobaan ini. Tapi masih banyak lagi level selanjutnya. Bahkan menyelesaikan misi dasar pun sangatlah sulit. Setidaknya aku harus melewati lantai 33 untuk dianggap menyelesaikan misi dasar. Tapi bagaimana mungkin tujuanku hanya sebesar ini? Jalan ke depan masih sangat panjang. Aku harus menghemat kekuatanku sebanyak mungkin dan menggunakan tubuh dewaku untuk menghadapi target uji coba di lantai pertama. Su Fang memadatkan kekuatan tubuh dewanya dan menyerang sang dewa. Ledakan. Tinjunya bertabrakan dengan keras, menyebabkan ruang bergetar dan memicu gelombang angin spasial yang menakutkan yang menyapu ke segala arah. Tubuh Su Fang bergoyang sesaat sebelum berhenti bergerak. Dewa itu terlempar karena pukulan Su Fang. Tubuh ilahinya hancur lapis demi lapis dan berubah menjadi pecahan yang menghilang ke angkasa. Penglihatan sempurna Su Fang menyapu ruang dan melihat sebuah tangga melayang di kedalaman ruang. Dia masuk tanpa ragu-ragu dan menaiki tangga selangkah demi selangkah. Akhirnya, dia menghilang dari lantai satu dan masuk ke lantai dua. Sesampainya di ruang kosong, sebuah suara sedingin es terdengar, peserta uji coba memiliki waktu 10 hari untuk pulih setiap kali mereka naik ke level berikutnya. Apakah anda perlu berhenti dan memulihkan diri? Tidak dibutuhkan. Su Fang menjawab tanpa ragu-ragu. Formasi tersebut langsung mengirim Su Fang ke lantai dua. Lantai kedua pagoda 10 ribu mantra sama persis dengan lantai pertama. Lawannya juga dewa, tapi masih ada satu lagi. Ini berarti Su Fang menghadapi dua lawan kuat di puncak surga ke sembilan dewa tertinggi. Untungnya, saya telah melangkah ke alam integrasi Dao. Jika tidak, hanya lantai dua saja yang akan menghabiskan banyak kekuatan kultifasi saya. Su Fang mengangkat alisnya dan menyadari bahwa ujian pagoda 10 ribu mantra sangatlah sulit. Ledakan. Ledakan. Su Fang masih mengandalkan tubuh dewanya yang kuat untuk melawan dua target percobaan. Dia sudah berada di surga kedua alam integrasi Dao dan sepenuhnya menghancurkan alam dewa tertinggi. Kedua target uji coba tersebut hanya bertahan setengah jam sebelum dibunuh oleh Su Fang. Sama seperti itu, Su Fang menggunakan tubuh sucinya untuk berjuang dari lantai pertama ke lantai sebelas pagoda 10 ribu mantra. Seluruh proses hanya memakan waktu setengah hari. Target percobaan di bawah lantai sebelas termasuk para dewa, Big Goblin, dan Demon God. Namun, tidak satupun dari mereka yang melampaui alam dewa tertinggi dan bukan merupakan ancaman bagi para ahli alam integrasi Dao. Suara dingin terdengar lagi di angkasa, pengambil uji coba, apakah kamu perlu istirahat? Tidak dibutuhkan. Su Fang langsung memasuki lantai dua belas. Hah! Hah! Lantai dua belas benar-benar berbeda dengan lantai sebelas. Itu bukan lagi ruang kosong, tapi dunia dengan angin menderu. Angin bertiup kencang di angkasa, menimbulkan suara yang mengguncang kesadaran roh primordial. Angin bertiup ke tubuh dewa seolah-olah dipotong dengan pisau. Meskipun tubuh dewa Su Fang yang kuat tidak cukup untuk melukainya, itu masih sangat menyakitkan. Suara mendesing. Bayangan samar yang mengintai angin tiba-tiba muncul di belakang Su Fang. Itu dengan cepat membentuk segel dan memicu badai mengerikan yang melanda Su Fang. Target uji coba masih berada di alam dewa tertinggi, namun dengan bantuan lingkungan, kekuatan-kekuatan suci sudah melampaui alam dewa tertinggi. Di depan ahli alam integrasi Dao, semua dewa tertinggi adalah semut, kecuali Anda memiliki senjata ilahi yang menentang surga seperti cermin suci asal atau segel tertinggi seperti transformasi yin yang seperti saya. Su Fang tersenyum menghina dan melepaskan kekuatan dunia yin yang memproyeksikannya ke angkasa. Dalam sekejap, area yang diliputi oleh kekuatan suci Su Fang tiba-tiba menjadi tenang. Kekuatan suci target percobaan runtuh dan menghilang. Kemudian, ia muncul tertiup angin dan dengan mudah dibunuh oleh kekuatan suci Su Fang. Selanjutnya, Su Fang tidak hanya harus menghadapi semakin banyak lawan, tetapi lingkungannya juga menjadi semakin berbahaya. Sangat sulit untuk menerobos tanpa mencapai alam integrasi Dao. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.